Unrivalet Medicine God Season 290, menekan kota, seluruh pasukan serangan mendadak. Ini adalah pertama kalinya pasukan surga pertama keluar dari surga absolut dalam ribuan tahun. Dengan seratus ribu tentara, masing-masing membawa perasaan baru dan bahkan rasa bangga yang lebih kuat. Kami adalah angkatan pertama dari surga absolut. Ternyata di luar surga absolut, ada pemandangan seperti itu. Ada banyak di antara mereka yang bahkan memiliki air mata mengalir di pipi mereka. Sudah lebih dari lima ribu tahun, saya akhirnya menginjakan kaki di tanah air saya. Sniff-sniff, terima kasih banyak, Master Ye. Surga berdaulat sejati bersujud kepada Ye Yuan, meneteskan air mata rasa terima kasih. Dia pergi ke penghalang surga absolut saat itu dan awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa berharap untuk kembali ke tanah airnya lagi. Dia tidak menyangka bahwa hari ini, dia benar-benar keluar dari surga absolut. Penghalang surga absolut adalah penghalang yang kuat, itu memblokir kuku besi ras darah, tetapi apakah itu tidak memblokir banyak seniman bela diri surga satu juga. Selama ini, ada sejumlah besar pasukan ras darah yang ditempatkan di luar lorong. Tapi, setelah kemenangan besar Kis Selatan, tidak ada lagi darah di luar lorong. Baru pada saat itulah mereka memiliki kesempatan untuk keluar dari surga absolut. Pasukan seratus ribu orang maju dalam kontingen yang kuat, bergegas sampai mereka berada di bawah kota jaring raksasa. Perlombaan darah tercengang. Apakah orang-orang Kis Selatan menjadi gila? Blut Promise berdiri di atas tembok kota. Melihat Feng Xiaotian, dia tertawa keras dan berkata, Feng Xiaotian, apakah kepalamu manja? Untuk benar-benar berani datang dan menyerang Giant Net City. Feng Xiaotian berkata dengan dingin, Janji darah, hari ini adalah saat kehancuranmu. Blut Promise tertawa keras dan berkata, Baiklah, ayo. Kursi ini ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk membunuhku. Giant Net City tidak memiliki kota yang melindungi Grand Array. Tetapi secara alami tidak mungkin bagi ras darah untuk tidak memiliki metode apapun ketika mereka membangun kota raksasa. Pada kenyataannya, bahan yang digunakan untuk membangun Giant Net City semuanya dibuat khusus oleh ras darah. Begitu ada musuh yang datang untuk menyerang, itu bisa meletus dengan kekuatan yang luar biasa dan bahkan bisa menebas alam kaisar. Kekuatannya tidak sedikit lebih lemah dari Grand Array. Benda ini disebut cahaya mata darah. Blut Promise, kamu sampah, bawahan ini ada di sini. Mengapa kamu tidak berlutut untuk menyambutku? Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Melihat Ye Yuan, kedua mata Blut Promise menjadi merah sekaligus. Memang benar bahwa ketika dua musuh bertemu, mata mereka berkobar dengan kebencian. Berapa banyak kerugian yang dia derita di tangan orang ini? Di sampingnya, Tuan Kota Sumu bahkan memiliki energi darah mengerikan yang melonjak ke langit, ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Teman baiknya, Blutsworth, terbunuh karena kata-kata dari Ye Yuan. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa setelah menyinggung putra dewa darah yang mulia, dia juga tidak berdaya. Namun, siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya adalah Ye Yuan? Adik pedang darah, kamu mati dengan sangat tidak adil. Of, Blut Promise menyemburkan seteguk darah tua sekali lagi. Di kota jaring raksasa ini, dia telah dipermalukan oleh Ye Yuan beberapa kali. Sekarang, orang ini sebenarnya masih datang untuk membuatnya marah. Ye Yuan, kamu berani keluar dari penghalang surga absolut. Kursi ini pasti akan membunuhmu hari ini. Kedua mata Blut Promise berwarna merah cerah saat dia berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Sampah adalah sampah. Kamu sama sekali bukan apa-apa di mataku. Anda Jin, Anda membunuh Hegemon E jeles kami. Hari ini, saya akan meminta Anda membayar hutang darah dengan darah. Pada saat ini, Yujin juga berdiri di atas tembok kota. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dia langsung mengerti di dalam hatinya. Pasukan surga satu datang untuknya. Sedikit seringai muncul di sudut mulutnya. Sekelompok orang ini juga terlalu meremehkan alam Hegemon. Hegemon Rilem? Bahkan jika itu adalah Hegemon Rilem yang terluka parah, mereka juga tidak bisa diprovokasi oleh sekelompok semut. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, Baiklah, kursi ini sedang menunggumu. Blut Promise bahkan tertawa mengejek dan berkata, Hal yang sembrono dan buta. Anda benar-benar berpikir bahwa setelah menjadi putra dewa darah, Anda sangat mengesankan. Alam Hegemon adalah eksistensi yang tidak bisa kamu bayangkan. Oh, begitu. Lalu, aku datang. Serang kota. Tiba-tiba, Ye Yuan meraung. Lebih dari seratus ribu tentara bergegas masuk seperti segerombolan lebah. Sedikit senyum kejam sudah melintas di sudut mulut Blut Promise. Setelah Light of Blut Eye meletus, itu akan dianggap cukup bagus jika setengah dari seratus ribu pasukan kuatmu bisa bertahan. Kaisar Alam harus mati di petak juga. Ini adalah kartu truf terakhir Anda, bukan? Jika mereka semua mati di sini, apakah Hegemon itu akan sangat kesakitan? Memikirkan sampai di sini, Blut Promise dan Yeu Jin sama-sama sangat senang. Pertarungan hebat Ki Selatan benar-benar hilang terlalu menindas. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa pasukan surga satu benar-benar berlari atas kemauan mereka sendiri untuk mencari kematian. Orang harus tahu, saat ini, masih ada 300 ribu pasukan di Giant Net City. Meskipun orang-orang ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan para elit itu, di bawah bantuan mata cahaya darah, itu masih lebih dari cukup untuk menghabisi 100 ribu elit surgawi ini. Pada kenyataannya, hanya Saint Sovereign Heavens dan True Sovereign Heavens dalam yurisdiksi Giant Net City, jumlahnya sudah mencapai beberapa juta. Tapi serangan Heaven One terlalu mendadak. Giant Net City tidak punya waktu untuk memanggil semua orang untuk bergabung dalam pertempuran sama sekali. Saat ini, hanya ada 300 ribu tentara tetap di kota. Namun, itu sudah cukup. Feng Xiaotian memimpin, membawa sekelompok alam kaisar dan langsung bergegas ke Blut Promise. 100 ribu tentara yang kuat juga bergegas menuju puncak tembok kota. Tepat pada saat ini, kota jaring raksasa meletus dengan cahaya berdarah yang naik ke langit, membuat orang merasa takjub. Krisis yang mencengangkan muncul di hati semua orang. Tapi kecepatan mereka tidak berkurang sedikit pun. Karena Ye Yuan memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu takut. Mereka harus mengandalkan dia untuk segalanya. Jika orang lain mengatakan ini, mereka pasti akan mengangkat hidung mereka dengan jijik. Tetapi dengan Ye Yuan mengatakan ini, mereka percaya tanpa keraguan. Orang ini telah menciptakan kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Tidak percaya padanya, siapa lagi yang bisa Anda percayai? Ketika Blut Promise melihat ini, dia tertawa keras dan berkata, sekelompok orang bodoh, mungkinkah Ye Yuan tidak memberitahu kalian bahwa Giant Net City memiliki cahaya mata darah. Mati, bodoh. Namun, sosok melompat ke atas tembok kota terlebih dahulu. Setelah itu, aura yang bahkan lebih menakutkan langsung meletus. Ini adalah energi darah asal. Tingkat terornya bahkan membuat orang-orang berdarah itu bergidik. Kemudian, cahaya mata darah yang menakutkan benar-benar langsung mundur. Ketika Blut Promise melihat adegan ini, kedua matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi hitam, hampir pingsan. Bahkan pupil hegemon Ye Yuan juga mengerut. Aku, persetan denganku. Cahaya mata darah benar-benar tidak berani meletus di depan asal darah yang diberikan oleh Batu Induk. Cahaya mata darah langsung ditekan kembali oleh aura asal yang Ye Yuan meletuskan. Kenyataannya, Ye Yuan sudah merasakan cahaya mata darah ini di Giant Net City. Light of Blood Eye ini sebenarnya hampir sama dengan Heaven Absolute Blood Emperor City. Hanya saja Light of Blood Eye di sini jauh lebih lemah. Ye Yuan pernah mencoba untuk sedikit melepaskan sedikit aura asal darah. Akibatnya, cahaya mata darah ini membuatnya takut seperti harimau. Pada saat itu, Ye Yuan memutuskan bahwa asal darahnya dapat menekan cahaya mata darah kota jaring raksasa. Berkat Chaos Blood Stoney, gumpalan asal darah ini sangat berguna. Of! Blood Promise menyemburkan seteguk darah tua lagi, dia merasa seperti hampir sekarat. Ibu Batu, jangan menipu keturunanmu seperti ini. Bukankah ini membunuh orang? Pada kenyataannya, bahkan Hegemon Yujin juga tidak tahu seberapa kuat asal darah di tubuh Ye Yuan. Setidaknya, Hegemon Yujin tidak dapat menekan Light of Blood Eye. Tapi Ye Yuan bisa. Itu karena asal darah di tubuhnya adalah asal darah yang paling mendasar dan paling murni. Orang harus tahu, seluruh ras darah diciptakan oleh Batu Induk. Dalam hati Blood Promise, segudang kutukan berlari kencang. Perlombaan darah sebenarnya ditipu oleh Batu Induk. Ketika pasukan Heaven One melihat Light of Blood Eye ditekan, momentum mereka yang luar biasa meroket secara signifikan. Feng Xiaotian dan kaisar alam lainnya juga sangat gembira. Sejujurnya, mereka kurang lebih masih memiliki beberapa keraguan sebelum ini. Metode ras darah tidak mungkin untuk diwaspadai. Tapi sekarang, keraguan mereka semua hilang. Melihat ekspresi Blood Promise, semua orang tahu bahwa dia juga sangat terkejut. Putra Dewa Darah memang berbeda. Ye Yuan benar-benar penyelamat yang dikirim surga untuk menyelamatkan surga satu. Menakjubkan. Tatapan Hegemon Yu Jin berubah sedikit gelap. Dia akan mengambil tindakan. Meskipun terluka parah, masih tidak masalah untuk berurusan dengan orang-orang seperti Feng Xiaotian. Tetapi tepat pada saat ini, sesosok mendarat tidak jauh darinya dan berkata dengan dingin, Kamu Jin, lawanmu adalah aku. Bab 2902 menciptakan kemenangan mengejutkan lainnya. Lee Clear Club. Anda sebenarnya belum mati di bawah kesengsaraan Dao. Huhu, hanya orang sepertimu yang juga ingin membunuhku. Yu Jin melihat kedatangannya, penuh dengan penghinaan. Dia secara alami mengenal Lee Clear Club. Kenyataannya, keduanya telah bertarung berkali-kali. Tetapi pada akhirnya, Yu Jin masih selangkah lebih maju, melangkah ke alam Hegemon. Lee Clear Club masih diblokir di luar pintu Hegemon Rilem sampai sekarang. Sehubungan dengan Lee Clear Club, Yu Jin secara alami meremehkan. Lee Clear Club berkata dengan dingin, Jika Anda berada di puncak, tentu saja saya bukan tandingan Anda. Tapi, karena kamu terluka parah oleh kekuatan penghalang surga absolut, ini adalah kesempatan yang dikirim dewa untuk membunuhmu. Yu Jin berkata dengan nada menghina, Tidak peduli seberapa parah lukanya, kursi ini juga Hegemon. Kamu, sampah yang bahkan tidak bisa mencapai Hegemon, ingin membunuhku juga. Lee Clear Club berkata dengan dingin, Apakah kamu tidak tahu setelah mencoba? Selesai berkata, Lee Clear Club menunjuk satu jari, kekuatan asal datang bergulir. Tekanan mengerikan membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Di antara mereka, tentu saja termasuk Yu Jin. Dia memiliki ekspresi ngeri ketika dia berkata, Sembilan asal. Anda, Anda benar-benar memahami sembilan asal usul. Lee Clear Club mengabaikan kengerian Yu Jin dan menuding Yu Jin dengan kejam. Kemampuan surgawi, sembilan jari absolut yang merebut kehidupan. Yu Jin ngeri, energi darah di tubuhnya melonjak ke langit, sangat ingin menghentikan jari ini. Ketenangan barusan telah menghilang tanpa jejak. Apa yang menggantikannya adalah tampilan alarm dan ketakutan. Ledakan. Cahaya berdarah di tubuh Yu Jin secara langsung memiliki lubang besar yang ditembus oleh Lee Clear Club, seluruh tubuhnya ditembus. Jari ini sangat menakutkan. Itu juga pertama kalinya Ye Yuan melihat serangan Lee Clear Club. Itu benar-benar menakjubkan sampai ekstrim. Ini mungkin orang nomor satu di bawah hegemon, kan? Apakah ini kemampuan surgawi? Memang luar biasa. Saat ini, saya memiliki kekuatan asal dalam tubuh saya juga. Aku ingin tahu apakah aku bisa memahami kemampuan surgawi atau tidak. Ye Yuan memandang Lee Clear Club, yang praktis membuat lubang di langit. Pikirannya tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke tempat lain. Kemampuan surgawi adalah teknik bela diri yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik hegemon rilem, kekuatan yang hebat hingga ekstrim. Meskipun Lee Clear Club belum menjadi hegemon rilem, dia memahami sembilan asal. Kekuatannya hampir bisa menyaingi beberapa alam hegemon yang lebih lemah. Untuk Ye Yuan berani datang dan membunuh hegemon, ketergantungan terbesarnya secara alami adalah Lee Clear Club. Namun, tidak semua alam hegemon dapat memahami kemampuan surgawi. Kemampuan surgawi agak mirip dengan kemampuan surgawi bawaan ras roh sejati. Hanya saja pembangkit tenaga listrik asal membutuhkan kesempatan beruntung untuk memahami kemampuan surgawi. Alam hegemon dengan kemampuan surgawi, kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada alam hegemon tanpa kemampuan surgawi. Lee Clear Club sudah memahami kemampuan surgawi di alam asal. Itu benar-benar membuat semua orang terengah-engah. Ketika Feng Xiaotian melihat adegan ini, dia juga bergumam, itu adalah teknik kemampuan surgawi yang sejati. Setelah Broter Clear Club memasuki hegemon rilem, dia mungkin bisa langsung membunuh hegemon dengan peringkat yang sama. Menakjubkan, menakjubkan. Itu adalah kemampuan surgawi, seberapa kuat. Menghancurkan alam hegemon dengan satu jari, benar-benar terlalu mengesankan. Hehehe, pertempuran hari ini, kita ditakdirkan untuk mengejutkan dunia. Astaga! Gelombang cahaya darah naik ke langit. Anda jin akan melarikan diri. Lee Clear Club tertawa terbahak-bahak dan mengejar dengan terjang. Itu hanya untuk mendengar suara pertempuran yang sangat menakutkan datang dari Cakrawala, membuat orang gemetar di sepatu bot mereka. Dan di sini, itu hampir merupakan pembantaian sepihak. Cahaya darah bersinar terang di tubuh Yeyuan, menyerbu ke tentara sendirian, mirip dengan tanah tak bertuan. Akumulasi tebalnya meletus. Setelah menembus True Sovereign Heaven, dia menyerbu ke puncak True Sovereign Heaven dalam satu pukulan. Di bawah penyelesaian besar True Sovereign Heaven, hanya sedikit yang cocok untuknya. Ketika Yeyuan masih berada di atas Saint Sovereign Heaven saat itu, dia sudah tak terkalahkan di Saint Sovereign Heaven. Sekarang, dia secara alami bahkan lebih kuat. Dan dia menguras dua genangan darah berturut-turut. Kekuatan garis keturunannya sudah kuat sampai tidak mampu meningkat lebih lanjut juga. Di bawah pukulan, bahkan jika itu adalah surga penguasa sejati, mereka akan langsung ditembak juga. Dengan dia di sekitar, pertarungan di bawah Kaisar Rilem tampaknya berjalan jauh lebih lancar, terutama karena seratus ribu tentara yang kuat ini adalah seniman bela diri elit surga satu aliansi untuk memulai. Begitu tentara tiba, mereka menyapu semua rintangan di jalan. Itu adalah pertarungan Kaisar Rilem yang tampak sedikit mengkhawatirkan. Tetapi pada saat ini, Feng Xiaotian juga memiliki kekuatan surgawi yang tak tertandingi, berjuang sampai blut promise memuntahkan darah berulang kali. Seperti yang diharapkan Ye Yuan, setelah pertempuran berturut-turut, Kaisar Rilem ras darah juga menderita kerugian besar. Tapi di sisi Heaven One, banyak darah segar baru disuntikkan. Di sisi Kaisar Alam, masih surga satu yang menempati keunggulan mutlak. Kesimpulannya sepertinya sudah ditakdirkan. Sementara pada saat ini, di penghalang surga absolut, para Hegemon telah kehilangan ketenangan. Menerima berita yang datang dari kota Raksasaki Selatan, Hegemon Klutmaun hampir menjadi gila. Kecil ini, apakah dia gila? Kekuatan cahaya mata darah, bahkan pembangkit tenaga Kaisar Rilem tidak dapat menahannya juga. Dia memimpin seratus ribu tentara yang kuat ini. Bukankah itu akan mengadili kematian? Terlebih lagi, tidak peduli seberapa terlukanya alam Hegemon, itu juga alam Hegemon. Liklir Klut, itu, benar-benar menemani Yeyuan menjadi gila bersama. I ini membuat kursi ini marah sampai mati. Hegemon Rilem Klutmaun melepaskan semburan penyalahgunaan. Sekelompok orang ini benar-benar langsung keluar dari penghalang surga absolut bahkan tanpa memberi tahu sebelumnya. Kemenangan sebelumnya adalah dengan mengandalkan kekuatan kota yang melindungi Grand Array. Apakah benda-benda sialan ini benar-benar berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan di bawah langit? Huh, Pak Tua Klutmaun, murid baik yang telah Anda ajar. Tidak apa-apa jika mereka mati, tetapi jika pasukan seratus ribu ini hilang, sekte pengobatan ekstrim Anda akan menjadi orang berdosa. Suara Hegemon Blacksoon terdengar. Wajah Hegemon Klutmaun menjadi hitam, tapi kali ini, dia secara mengejutkan tidak membantah. Dewa surgawi penuh dengan kecemasan saat dia berkata, Pertempuran ini, bahkan jika kita menang, itu juga akan menjadi kemenangan yang luar biasa. Banyak orang yang belum pernah merasakan kehebatan cahaya mata darah. Dengan peningkatan Light of Blood Eye, 200 ribu tentara yang kuat dari Giant Net City akan menjadi biadab yang ganas. Kali ini, Feng Xiaotian dan Ye Yuan benar-benar terlalu banyak main-main. Ragu-ragu sejenak, Hegemon Pinespring berkata, Tuan, Saudara muda-muda pernah menjadi putra dewa darah-ras darah. Dia harus memahami trik ras darah sedikit. Mungkin dia punya cara untuk menghadapi cahaya mata darah. Huhu, Light of Blood Eye, bahkan jika itu adalah kami hegemoni, kami hanya bisa menghancurkannya dengan paksa juga. Itu tidak bisa ditekan sama sekali. Bisakah dia, surga penguasa sejati yang sangat kecil, benar-benar menjungkir balikkan surga? Hegemon Blacksoon berkata dengan senyum dingin. Apa yang dikatakan Broter Blacksoon benar? Ye Yuan memang telah menciptakan banyak keajaiban, tapi kali ini terlalu ceroboh. Saya mendengar bahwa keluar dari surga absolut kali ini adalah dia sangat mendorong untuk itu. Betapa tidak masuk akal, kata hegemon lainnya. Dalam pandangan saya, Ye Yuan mungkin membiarkan kemenangan berturut-turut sampai ke kepalanya. Saat ini, dia mungkin bahkan tidak tahu apa namanya, kan? Putra Dewa Darah, huhu, gelar yang luar biasa. Kelompok hegemon sangat marah saat ini. Kota Raksasaki Selatan benar-benar menyerang secara sewenang-wenang tanpa memberikan pemberitahuan apapun. Itu sama sekali tidak menunjukkan kepada mereka, para hegemoni ini, rasa hormat apapun. Lebih dari seratus ribu elit. Begitu mereka mati di Giant Net City, konsekuensinya tidak terbayangkan. Menghadapi keadaan seperti itu, hegemon Klutmaun juga merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa hari ini, dia benar-benar pamer secara ekstrim. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, Ye Yuan menjualnya. Selanjutnya, Lee Klir Klut, ini, benar-benar menemani Ye Yuan, seorang anak kecil, untuk main-main. Tepat pada saat ini, sesosok melesat dari Cakrawala. Kemenangan besar kota Net Raksasa. Kemenangan besar Giant Net City. Hegemon Yu Jin terbunuh. Kemenangan besar yang mencengangkan. Bab 2903 Hegemoni terkejut. Kamu Jin, sudah mati. Dewa Surgawi bergumam pada dirinya sendiri dan tidak sadar kembali untuk beberapa waktu. Penghalang surga absolut yang masih membuat keributan besar sebelumnya langsung menjadi sunyi. Hegemon Blacksoon bahkan merasa wajahnya terbakar membara. Baru saja, dia mengutuk Ye Yuan yang paling keras, ingin turun sendiri untuk memukul Ye Yuan sampai mati. Tapi sekarang, Yu Jin sebenarnya sudah mati. Ini adalah ras darah pertama Hegemon Realm yang mati sejak absolute heaven barrier didirikan. Signifikansi ini terlalu besar. Mati. Mati sampai dia tidak bisa mati. Hegemon Yu Jin meninggal, belut promise lolos dengan luka berat, membunuh lebih dari 30 ras darah Emperor Realm, dan 130 ribu orang di bawah Emperor Realm. Sementara kita hanya kehilangan kurang dari 3 ribu orang. Hasil pertempuran ini bahkan lebih mulia daripada kemenangan besar Ki Selatan. Seluruh tubuh Zhang Fei Hong gemetar gelisah. Ketika dia menerima laporan perang, dia mengira dia salah dengar. Ini terlalu ajaib. Awalnya, kemenangan besar Ki Selatan sudah merupakan hasil pertempuran yang tidak bisa dia bayangkan. Tapi kali ini, seorang Hegemon benar-benar terbunuh. Membunuh seorang Hegemon, signifikansinya luar biasa. Lupakan sekitar 300 ribu pasukan, bahkan jika itu adalah 30 juta pasukan, 300 juta pasukan, itu juga tidak bisa menandingi Hegemon Realm yang penting. Berapa banyak Saint Sovereign Heavens yang dimiliki ras darah? Di kota Jaring Raksasa, ada 8 juta orang yang ambil bagian dalam pertempuran 100 putra. Tiga benua, Saint Sovereign Heavens dihitung dalam ratusan juta. Tapi, di antara begitu banyak Saint Sovereign Heavens, tidak ada satupun Hegemon Realm yang bisa muncul juga. Orang harus tahu, dalam beberapa ribu tahun ini, ras darah hanya menghasilkan lima alam Hegemon juga. Bisa dilihat betapa pentingnya sebuah alam Hegemon. Sekarang, alam Hegemon telah benar-benar jatuh. Bagaimana mungkin Zhang Feihong tidak gelisah? Dewa Surgawi merasa bahwa bahkan napasnya menjadi tidak teratur. Pembangkit tenaga listrik seperti dia, badai dan gelombang dahsyat macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi kali ini, dia benar-benar terkejut. Kurang dari 3.000 orang meninggal. Ini, bagaimana mungkin, light of blood air as darah sebanding dengan Grand Array yang melindungi kota kita. J jadi hanya sedikit orang yang benar-benar mati. Dewa Surgawi merasa bahwa pandangan dunianya telah sepenuhnya ditumbangkan. Zhang Feihong berkata dengan gelisah, Ye Yuan memperoleh asal darah dari dewa yang tahu di mana. Saat asal darahnya diaktifkan, cahaya mata darah langsung ditekan. Lalu, itu adalah pembantaian. Liklirklut berhadapan dengan Yujin yang terluka parah, bertarung dengan sengit selama sehari semalam, dan akhirnya menebasnya. Ketika semua Hegemon mendengarnya, seolah-olah mereka sedang mendengarkan sebuah buku dari surga. Asal darah. Langsung ditekan. Kamu pasti bercanda. Ada di mana dia mendapatkan asal darah? Lebih jauh lagi, bahkan jika ada asal darah, itu tidak bisa menekan cahaya mata darah juga, kan? Dewa Surgawi merasa bahwa otaknya tidak bisa membungkus dirinya sendiri di sekitarnya. Zhang Feihong tersenyum pahit dan berkata, Tentang ini, saya tidak tahu. Yang mulia sebaiknya bertanya padanya secara pribadi. Petik 2. Hahaha. Sebelum suara Zhang Feihong memudar, tawa tak terkendali Hegemon Klutmon menyebar. Terlalu memuaskan. Baru saja, dia bahkan memiliki pemikiran untuk berlari ke perlombaan darah untuk pergi dan mempertaruhkan nyawanya. Siapa yang mengira bahwa akan ada perubahan haluan? Kedua muridnya benar-benar memberinya kabar baik yang begitu besar. Mendengar tawa Hegemon Klutmon, Hegemon lainnya diam dengan bijaksana. Tamparan wajah ini terlalu menggema. Baru saja, semua orang mencacimaki Yeyuan dengan pahit, mengatakannya seolah-olah Yeyuan adalah orang bodoh yang terlalu ambisius dan tidak realistis. Pada akhirnya, mereka ditampar dengan liar. Terlalu ambisius dan tidak realistis. Cobalah membunuh alam Hegemon dengan menjadi terlalu ambisius. Kalian semua, sekelompok orang ini, baru saja ingin menenggelamkan ayahmu. Sekarang, apakah Anda memiliki perasaan ditampar di wajah? Manakah dari murid bapamu yang tidak berbakat yang mengejutkan dunia? Lupakan murid-murid Anda, Anda orang menganggap mengudara setiap hari. Apakah Anda pernah membunuh alam Hegemon sebelumnya? MN, mengirim pasukan dari Ki Selatan, menyapu jaring raksasa, memuaskan. Memuaskan. Hahaha. Hegemon Klutmon merasa sangat segar, ingin menamparkan wajah yang lain. Hanya saja dia lupa, barusan, dia menegur Yeyuan dan Liklir Klut juga. Namun, sudah tidak ada orang yang peduli tentang ini. Semua alam Hegemon dikejutkan oleh kemenangan besar yang mengejutkan ini. Itu masih pertama kalinya Yeyuan memasuki Absolute Heaven Barrier. Dia tidak bisa tidak kagum dengan takjub. Menggabungkan kekuatan lusinan alam Hegemon, penghalang surga Absolut ini benar-benar dibangun dengan kahlian yang luar biasa, kekuatannya tak terbatas. Jika bukan karena Hegemoni dengan sengaja membiarkannya masuk, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik asal, mereka akan dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan ini juga. Tiba-tiba, satu sosok ilusi demi satu muncul di sekitarnya, langsung memberinya tekanan besar. Puluhan alam Hegemon, kekuatan mengerikan macam apa ini? Meskipun, pada kenyataannya, ini semua adalah gumpalan klon dari Hegemoni. Yeyuan merasa bahwa bahkan Liklir Klut dan Feng Xiaotian di sebelahnya, ekspresi mereka juga menjadi tidak wajar. Hegemon Rilem dan Emperor Rilem, jaraknya terlalu besar. Yeyuan melirik, 63 alam Hegemon. Ini harus menjadi semua kekuatan Heaven One. Hahaha, hebat, kamu benar-benar mendapatkan wajah untuk guru. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Dieksekusi dengan indah. Klut Maun segera tertawa terbahak-bahak saat melihat Yeyuan. Ekspresi orang lain semua tampak agak tidak wajar. Yeyuan tersenyum dan berkata, Eugene dibunuh oleh kakak senior sulung. Dialah yang mendapatkan wajah untuk guru. Liklir Klut menatap tajam Yeyuan dan berkata, jangan berikan itu padaku. Mungkinkah aku, kakak laki-laki tertua ini, masih bisa merebut pujian dengan Little Junior Brother. Andalah yang sangat menganjurkannya, memobilisasi kekuatan dari Kiselatan dan menyerang jaring raksasa. Kamu juga yang menekan Light of Blood Eye, menyapu semua di bawah Kaisar Rilem, sehingga aku bisa menebas Eugene. Jika dia mengandalkan Light of Blood Eye, aku benar-benar tidak akan bisa membunuhnya. Ini seperti Blood Promise yang menyerang Kiselatan di masa lalu. Feng Xiaotian bisa menahan 3 hingga 5 pembangkit tenaga listrik asal dengan mengandalkan kekuatan Grand Array. Eugene adalah pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem sejak awal. Jika dia mengandalkan kekuatan Light of Blood Eye, memblokir Liklir Klut masih mudah. Mendengarkan dua saudara magang ini menurun dengan rendah hati, Hegemoni lainnya memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Kemenangan besar berturut-turut, pusat perhatian semuanya telah direnggut oleh garis keturunan Klutmaun. Orang ini benar-benar seperti matahari siang saat ini. Membawa Hegemon Rilem, pembangkit tenaga listrik asal yang bisa membunuh Rilem Hegemon, dan juga, yang lebih mengerikan yang berlari ke ras darah dan menjadi Blood Divine Sun dari ras darah. Ini terlalu demoralisasi. Baiklah-baiklah, kontribusi Anda, aliansi secara alami akan membuat penilaian. Tidak perlu berdebat lagi. Ye Yuan, Tuan ini bertanya padamu, apa masalahnya dengan asal darahmu? Dewa Surgawi bertanya. Menyebutkan ini, wajah Ye Yuan menunjukkan sedikit kesungguhan. Melihat ekspresi Ye Yuan berubah, Hegemoni lainnya juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Setelah Ye Yuan selesai berbicara tentang Chaos Bloodstone, ekspresi para Hegemoni menjadi serius. Kegembiraan atas kemenangan besar juga tersapu bersih. Yang menggantikannya adalah kekhawatiran yang mendalam. Mereka berpikir bahwa orang terkuat dari ras darah adalah Wang Zuo. Siapa yang tahu bahwa ras darah sebenarnya lahir dari batu darah kekacauan? Dilihat dari apa yang dijelaskan Ye Yuan, begitu batu jahat ini menetas, itu pasti akan menjadi bencana. Hegemon Klutmaun memandang Ye Yuan dan hanya berkata setelah beberapa waktu, kamu anak nakal. Kamu benar-benar terlalu banyak main-main. Apakah Anda tahu bahwa Anda memperlakukan hidup Anda sebagai lelucon? Meskipun Ye Yuan mengecilkannya, karakter seperti apa Hegemon Klutmaun? Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahaya yang terlibat? Batu darah kekacauan ini adalah batu induk dari ras darah. Kekuatannya bisa dilihat sekilas. Memainkan skema dengan benda ini, itu setara dengan menari di ujung pisau. Setiap slip up dan itu akan menjadi konsekuensi yang fatal. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil. Ye Yuan tersenyum dan berkata, panah itu berlekuk di haluan dan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Rahasia yang begitu besar, bagaimana bisa jika saya tidak pergi dan melihatnya secara pribadi? Meskipun sedikit berbahaya, ada beberapa panen ketika semua hal dipertimbangkan. Gumpalan asal darah ini memberikan kontribusi besar. Petik 2 Kelompok Hegemon Terdiam Saint Sovereign Heaven kecil yang lemah sebenarnya menipu jejak asal darah dari batu induk ras darah. Terlalu mengesankan. Dewa Surgawi merenung sejenak dan berkata, Ye Yuan, bisakah kamu membiarkan Tuhan ini melihat asal darah ini? Ye Yuan sedikit mengangguk, asal darah di tubuhnya tiba-tiba meletus. Ekspresi semua Hegemon langsung berubah. Murid Dewa Surgawi mengerut, dan dia berteriak kaget, Ini kekuatan asal yang sangat murni. Tidak heran, tidak heran Anda bisa menekan cahaya mata darah. Batu darah kekacauan ini terlalu menakutkan. Petik 2 Mereka yang hadir semuanya adalah alam Hegemon. Mereka terlalu akrab dengan kekuatan asal. Mereka telah bertarung berkali-kali dengan kekuatan ras darah dan sama-sama memahami asal-usul darah dengan sangat baik. Tapi, bahkan jika itu adalah kekuatan asal Wang Zuo, itu juga tidak semurni gumpalan ini. Ini adalah kekuatan asal darah yang sebenarnya. Melihat macan tutul melalui tabung, untuk melihat hanya satu tempat. Mereka bisa membayangkan kengerian batu darah kekacauan itu. Begitu Chaos Bluestone ini lahir, itu pasti akan menjadi bencana bagi seluruh surga. Bagaimana bisa ada hal mengerikan seperti itu di dunia ini? Perlombaan darah benar-benar menyembunyikan banyak hal dengan sangat dalam. Hegemon Chaos Bluestone berkata dengan desahan emosional. Hegemoni lainnya mengangguk satu demi satu. Mereka juga merasakan tekanan. Tapi, setelah itu, itu adalah ketidakberdayaan yang mendalam. Mereka tidak berdaya untuk mengubah situasi ini. Ye Yuan berkata, Senior, jika tebakanku benar, Wang Zuo pasti akan meminta Chaos Bluestone untuk mengambil kembali gumpalan asal darah ini. Saya datang ke sini untuk meminta semua orang untuk mengambil tindakan dan membantu saya untuk menekan gumpalan asal darah ini. Juga, bagus, semua orang dapat mengambil kesempatan ini untuk mengukur kekuatan Chaos Bluestone. Pada kenyataannya, Ye Yuan juga tidak tahu kekuatan Chaos Bluestone. Dia hanya tahu bahwa itu sangat kuat. Tapi seberapa kuat, wilayahnya terlalu rendah, dan dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Tapi hegemon ini bisa mengukurnya. Bab 2904 Chaos Bluestone bergerak. Pertarungan puncak. Tuan Wang Zuo meledak sekali lagi. Raungannya menyebar ke seluruh ruang kuil Dewa Darah. Dua kata, Ye Yuan, tampak sangat menarik di telinga. Semua orang diam seperti jangkrik di musim dingin. Giant Net City diratakan dengan tanah. Ini benar-benar tamparan di wajah Ras Darah. Selama ribuan tahun, kapan Ras Darah mengalami kekalahan yang menyedihkan sebelumnya? Apa yang lebih memberatkan adalah bahwa Ye Yuan mengandalkan asal darah untuk menekan cahaya mata darah. Begitulah cara dia mencapai kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar lelucon. Batu Induk mengakui Ye Yuan dan menganugerahkan Ye Yuan asal Mula Darah. Kemudian Ye Yuan menggunakan asal darah dan menghancurkan Ras Darah, melenyapkan Hegemon Yujin. Kemenangan ini hanyalah sebuah ironi besar. Wajah Wang Zuo terbakar panas. Dia membencinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar berani memimpin pasukan Heaven One untuk menyerang Giant Net City. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Bisakah saya pergi dan memberitahu Ibu Batu, Anda idiot, Anda memilih orang yang salah. Tolong teruskan membaca di novel ringan, D0TC 0m. Bukankah ini mencari kematian? Tapi sekarang, tidak mungkin jika dia tidak pergi. Keberadaan Ye Yuan adalah bahaya laten yang sangat besar. Dia harus memberitahu Ibu Batu bahwa itu salah. Setelah tenang, Wang Zuo menahan emosi gelisah saat dia melangkah ke dalam kehampaan. Detak jantung masih kuat. Wang Zuo menarik nafas dalam-dalam, gelombang yang samar-samar terlihat keluar dari tubuhnya. Ini adalah metode komunikasi Wang Zuo dengan Batu Induk. Tiba-tiba, pukulan kuat itu tiba-tiba berhenti. Seluruh ruang hampa benar-benar akan runtuh. Pada saat yang sama, seluruh kuil dewa darah mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apakah langit akan runtuh? Di kuil dewa darah banyak orang tidak tahu alasan batin dan mulai panik. Dan pembangkit tenaga inti ras darah itu, masing-masing memiliki ekspresi serius. Mereka tahu bahwa Batu Induk sangat marah. Wang Zuo berlutut di depan Chaos Bloodstone, berkeringat dingin. Tekanan yang diberikan Chaos Bloodstone kepadanya terlalu besar. Dia tahu bahwa inilah konsekuensinya. Batu Induk terpenting sebenarnya buta. Betapa memalukannya ini. Bahkan Lord Wang Zuo gemetar ketakutan di depan Chaos Bloodstone. Saint Sovereign Heaven kecil yang lemah itu benar-benar menipu asal usul darahnya. Bagi Chaos Bloodstone, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak kecil seperti semut itu. Terlalu lemah. Itu bisa mengubahnya menjadi abu dengan pikiran. Tapi itu adalah semut yang benar-benar menipu dia dari jejak asal darah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, batu darah kekacauan akhirnya menjadi tenang. Kekosongan yang awalnya runtuh sebenarnya mulai diperbaiki. Sebuah undulasi tak berwujud ditransmisikan keluar dari batu darah Chaos. Wang Zuo merendahkan, serangkaian fluktuasi lain mentransmisikan, menceritakan seluruh masalah Ye Yuan. The Chaos Bloodstone jatuh ke dalam kehaningan. Jelas, anak kecil ini sangat mengejutkannya. Namun, tidak peduli seberapa tangguh, dia juga hanya seorang anak kecil. Di depan kekuatan absolut, skema apapun semuanya sia-sia. Tiba-tiba, setetes esensi darah melayang keluar dari Chaos Bloodstone. Justru setetes esensi darah dari tubuh Ye Yuan. Ketika Wang Zuo melihatnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Ye Yuan pasti sudah mati. Serangkaian lingkaran cahaya berwarna darah ditransmisikan keluar dari Chaos Bloodstone, memasuki setetes esensi darah itu. Wang Zuo terlihat bersemangat. Membunuh Ye Yuan praktis sudah menjadi prioritas utamanya. Begitu ibu batu bergerak, itu benar-benar tidak bisa melarikan diri. Setetes esensi darah ini adalah sandera. Yang menggelikan adalah bahwa Ye Yuan benar-benar berani menyerahkan esensi darahnya ke batu induk. Menggunakan setetes esensi darah ini, batu induk akan mampu memberikan serangan balik ke tubuh aslinya, secara langsung membunuh pihak lain. Tapi, satu napas, sepuluh napas, seratus napas berlalu. The Chaos Bloodstone tidak memiliki aktivitas apapun. Apa-apaan? Apakah membunuh surga berdaulat sejati membutuhkan waktu begitu lama? Bang! Setetes esensi darah itu meledak, langsung berubah menjadi ketiadaan. Batu ibu kekacauan yang sudah tenang menjadi marah lagi. Wang Zuo memiliki wajah tertegun. Apa yang sedang terjadi? Batu induk tidak bisa membunuh Ye Yuan. Gelombang menyebar, dan Wang Zuo langsung mengerti. Setetes esensi darah ini bukan milik Ye Yuan. Wang Zuo tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Ini, terlalu tak terbayangkan. Ye Yuan menggunakan esensi darah orang lain untuk berpura-pura. Selanjutnya, itu benar-benar bahkan berhasil. Eksistensi seperti apa Chaos Bloodstone itu? Dia sangat tahu. Eksistensi kuat yang mampu menciptakan ras benar-benar eksistensi yang melihat semua kehidupan dengan tajam. Tapi itu sebenarnya ditipu oleh seorang lelaki kecil yang bahkan tidak mencapai alam kaisar. Tentu saja, jika dia tahu bahwa gumpalan pedang dao yang ditinggalkan Ye Yuan saat ini terbengkalai di batu darah Chaos dengan tenang, dia pasti akan lebih terkejut lagi. Riak gelombang lainnya menyebar. Wang Zuo membangunkan dirinya lagi. Masih ada asal darah. Esensi darah bukan milik Ye Yuan, tetapi asal darah diberikan kepada Ye Yuan. Jelas, Chaos Bloodstone benar-benar marah. Kekuatan asal yang kuat keluar darinya, langsung melewati kehampaan dan menjangkau kekejauhan. Jauh jangkauannya, tak terkendali, tetapi dengan kekuatan tak terbatas. Itu di sini. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, langsung memuntahkan seteguk kabut darah. Kekuatan itu belum tiba, dan dia sudah merasakan tekanan tanpa batas. Ekspresi hegemon langsung berubah. Terlalu kuat. Apakah, apakah ini kekuatan dari Chaos Bloodstone? Sebenarnya masih ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di dalam perebutan darah. Terlalu menakutkan. Rambut Divine Lord berdiri tegak, merasakan tekanan yang sangat besar. Sangat kuat. Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu menakutkan di dunia ini? Sungguh kekuatan yang jahat. Setelah benda ini lahir, saya khawatir seluruh 33 surga akan jatuh ke dalam keputusasaan. Petik 2. Kekuatan asal ini sangat tirani. The Chaos Bloodstone berhenti menyembunyikan dirinya. Itu juga tidak perlu disembunyikan lagi. Asal usul darah sudah diberikan pada Ye Yuan. Berbagai ras surgawi secara alami tahu tentang keberadaannya juga. Di dalam tubuh Ye Yuan, gumpalan asal darah itu sudah ingin menimbulkan masalah, hampir keluar dari tubuhnya. Begitu muncul, itu pasti akan meledakkan seluruh tubuhnya. Di tubuh Ye Yuan, kulitnya mulai terbelah, kabut darah menyembur keluar seperti bebas. Untuk apa kamu masih pingsan? Masih tidak bergerak, Ye Yuan akan mati. Hegemon Klutmon Meraung, kekuatan asal yang sangat kuat membanjiri dengan gila-gilaan, langsung menyuntikkan ke tubuh Ye Yuan. Yang lain juga tiba-tiba terkejut, satu kekuatan asal yang kuat demi satu langsung menembak ke tubuh Ye Yuan. Ye Yuan hanya merasa ada gas kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya yang saat ini berputar-putar dengan gila. Gas-gas kuat ini seperti satu bom demi satu yang bisa meledakannya menjadi berkeping-keping kapan saja. Satu kekuatan asal demi satu menekan asal darah. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Ye Yuan telah menjadi medan perang. Medan perang bagi kelompok hegemoni dan batu darah kekacauan untuk bergulat dengan kekuatan. Ini benar-benar menari di ujung pisau. Satu kesalahan langkah dan Ye Yuan akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Ini adalah medan perang tanpa suara. Itu tidak akan mengejutkan langit dan membuat gempa bumi. Tapi itu benar-benar berbahaya sampai ekstrim. Segera, kekuatan asal Chaos Bluestone tiba-tiba turun. Perasaan itu seperti kapal perang raksasa yang menutupi langit dan menutupi matahari saat turun. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Kedua mata Ye Yuan menjadi gelap, hampir pingsan. Bab 2905 saling menghancurkan. Ye Yuan merasa dan tiannya akan meledak. Sebuah kekuatan yang luar biasa sedang menarik asal darah, ingin menariknya keluar dari tubuhnya. Untungnya, lusinan alam hegemon bergerak pada saat yang bersamaan. Kekuatan ini cukup untuk melenyapkan surga dan memusnahkan bumi. Itu juga pertama kalinya Ye Yuan merasakan kekuatan-kekuatan asal hegemoni. Kekuatan semacam itu berasal dari daus surgawi dan membawa kekuatan surga. Perasaan ini tidak diragukan lagi memiliki manfaat luar biasa bagi Ye Yuan. Di masa depan, itu memiliki signifikansi referensi yang luar biasa ketika dia melangkah ke alam asal atau bahkan alam hegemon. Tapi kali ini, dia tidak peduli. Dia saat ini seperti cakram penggilingan, digosok bola-bali oleh dua kekuatan yang tangguh. Ingin mati. Ini adalah satu-satunya perasaan Ye Yuan saat ini. Terlalu kuat. Meskipun tabrakan kali ini bukan pertarungan fisik, pertarungan asal memiliki bahaya lain. Dia menyemburkan kabut darah dari mulutnya dengan liar, langsung jatuh ke ambang kematian. Dan tepat pada saat ini, kekuatan hidup yang kuat mengalir ke tubuh fisiknya, menyembuhkan luka-lukanya dengan gila-gilaan. Jaga hatimu. Keluarkan pedang dao Anda dan tekan asal darah. Hal ini sangat penting bagi Anda dan kami. Kita tidak boleh membiarkan dia mengambilnya kembali. Kata-kata hegemon Klutmaun terdengar di telinga Ye Yuan. Kekuatan hidup ini sangat kuat. Meskipun tubuh fisiknya terus-menerus dihancurkan, itu juga disembuhkan dengan gila-gilaan. Kekuatan hegemon tidak terbayangkan. Hati Ye Yuan bergerak sedikit, buru-buru menyatukan pikirannya, pedang dao menggantung didantiannya, menekan asal darah. Gumpalan asal darah ini tidak kuat. Kekuatan Ye Yuan sudah cukup untuk menekannya. The Chaos Bluestone sangat menghormati Ye Yuan karena aura pedang dao. Itu secara alami tidak akan menyakitinya. Gumpalan asal darah ini hanya untuk membantunya memahami asal dao. Tapi itu menjadi sangat mengamuk di bawah panggilan Chaos Bluestone, sangat ingin membebaskan diri dari kendala Ye Yuan. Pedang dao Ye Yuan meledak dengan tekanan yang kuat, secara paksa menekan kekuatan asal ini didantiannya. Adapun badai mengamuk di dunia luar, itu bukan sesuatu yang bisa dia campur tangan. Agaknya, dengan lusinan hegemon bergandengan tangan, itu tidak akan sampai pada tingkat tidak mampu menghadapi batu darah kekacauan, kan? Lagi pula, ini bukan tubuh utamanya yang turun secara langsung. Benar saja, dalam pertempuran asal kedua belah pihak, hegemoni surgawi mengambil alih dengan sangat cepat. Terutama Dewa Surgawi serta Hegemon Klutmaun, Hegemon Blacksoon, beberapa ini. Kekuatan mereka benar-benar tangguh hingga ekstrim. Itu juga pertama kalinya Ye Yuan merasakan kekuatan Dewa Surgawi. Kekuatan asalnya seperti matahari yang menyilaukan, mengalahkan kekuatan asal semua orang. Tapi konfrontasi diam-diam ini sangat berbahaya. Jika bukan karena Hegemon Klutmaun melindungi Ye Yuan, dia akan lama hancur menjadi residu. Meskipun mereka berada di atas angin, setiap wajah Hegemon memiliki kesungguhan yang tertulis di atasnya. Ada lusinan Hegemon yang mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Barisan menakutkan semacam ini sudah cukup untuk melenyapkan surga dan memusnahkan bumi. Itu sebenarnya hanya menekan Chaos Bluestone. Pihak lain terlalu kuat. Benda ini terlalu kuat. Jika tubuh utamanya turun secara langsung, kita tidak bisa melawan sama sekali. Wajah Dewa Surgawi mengungkapkan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hegemon Bleksun juga berkata dengan suara serius, apa-apaan ini. Aura jahatnya melonjak ke langit. Jika benda ini lahir, saya khawatir itu akan mampu menyapu 33 surga dengan sendirinya. Petik 2 Hegemon Klutmaun berkata, benda ini hidup berdampingan dengan ras darah. Semakin kuat ras darahnya, semakin besar kekuatannya. Sekarang, momentum kebangkitannya mungkin sudah tak terbendung. Dengan satu kalimat, semua orang terdiam. Ini adalah krisis besar. Ini bukan lagi urusan surga lengkap Grand Bright Jade kami. Kita harus menerobos tembok batas dan mengumumkan ke semua langit dan menghadapi perlombaan darah bersama. Pada tingkat ini, bukan tidak mungkin bagi 33 surga untuk sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Hegemon Bleksun berkata. Dewa Surgawi berkata dengan suara serius, tidak ada gunanya. Saya sudah lama menghubungi sesama Tauis di surga lain, tetapi saya tidak bisa menghubungi mereka sama sekali sekarang. Kemungkinan besar, krisis tembok batas telah menyapu seluruh langit. Terlebih lagi, dengan situasi kita saat ini, kita sama sekali tidak bisa menembus tembok batas. Aku akan pergi. Tiba-tiba sebuah suara menginterupsi. Kelompok Hegemon terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yeyuan dengan heran. Anda, surga penguasa sejati yang lebih rendah, ingin melintasi surga. Kamu pasti becanda. Tapi Yeyuan tidak memiliki kesadaran diri ini dan berkata dengan suara serius, tidak peduli apa, kita harus melakukan perjalanan ke surga. Melawan musuh secara terpisah seperti ini, kita masing-masing hanya akan dikalahkan oleh perlombaan darah pada akhirnya. Bahkan jika saya membawa kembali beberapa berita, itu akan sangat membantu kami juga. Petik 2. Kata-katanya membuat kelompok Hegemon terdiam. Saat itu, ketika Istana Surgawi Labirin menyapu seluruh langit, itu memprovokasi semua hegemoni surga untuk bergabung sebelum mereka berhasil menekannya. Tapi saat ini, semua surga melawan musuh mereka sendiri dan tidak dapat menahan ras darah sama sekali. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana Heaven One Alliance mencapai kemenangan berturut-turut saat ini. Itu hanyalah keajaiban yang diciptakan oleh Yeyuan dengan mengandalkan berbagai cara. Tapi keajaiban semacam ini sebenarnya hanya mempengaruhi mereka yang berada di bawah Kaisar Rilem. Situasi pertempuran di atas Kaisar Rilem tidak berubah sedikitpun. Bahkan jika seorang Hegemon terbunuh, Heaven One masih dalam keadaan yang sangat lemah. Selanjutnya, pertumpahan darah menjadi semakin kuat, hasil akhirnya masih akan menjadi penghalang surga absolut yang dilanggar dan surga lengkap Grand Bright jadi jatuh ke tangan musuh. Hasil seperti ini, semua orang sebenarnya sudah siap mental sejak lama. Itu hanya masalah waktu. Dewa Surgawi menganggup dan berkata, Apa yang dikatakan Yeyuan benar? Kita harus melakukan perjalanan ke berbagai surga. Hanya saja. Yeyuan berkata, Biarkan saja Master Klutmon membantuku. Saya secara alami akan memiliki cara untuk melewati dinding batas. Petik 2 Ketika kelompok Hegemon mendengar, mereka sangat terkejut. Mengirim surga penguasa sejati keluar dari dinding batas, ini hanyalah kisah fantasi. Semua orang sedang mendiskusikannya saat ekspresi Yeyuan tiba-tiba berubah. Asal usul darah di dalam tubuhnya menjadi mengamuk sekali lagi. Seastris T, orang itu ingin meledakkan asal darah. Hegemon Klutmon berteriak ketakutan. Di dunia luar, Chaos Blutstone juga menjadi sangat marah setelah menderita kehilangan yang diam-diam. Meledakkan asal darah menyebabkan kerusakan luar biasa pada tubuh utamanya juga. Kecuali tidak ada alternatif, dia juga tidak mau. Tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa dia sedang ditipu oleh Yeyuan dengan segala cara. Kali ini, dia bahkan memobilisasi puluhan pembangkit tenaga listrik Hegemon Rilem untuk mengepung dan menekannya. Ini benar-benar membuatnya marah. Karenanya, dia ingin membunuh Yeyuan dengan cara apapun. Meledakkan asal darah, ini adalah sesuatu yang terjadi secara internal. Tidak peduli seberapa kuat Hegemon itu, mereka tidak dapat menghentikannya juga. Merasakan fluktuasi mengerikan yang keluar dari tubuh Yeyuan, mata Hegemon Klutmon berubah menjadi merah. Dia terlalu puas dengan murid ini. Jika Yeyuan mati di sini, dia akan kewalahan sampai dia berharap dia mati. Of! Yeyuan menyemburkan setegup darah segar dengan liar, asal darahnya membengkak dengan gila. Pedang daunnya hampir tidak mampu menekannya lagi. Tubuhnya seperti balon yang ditiup dengan udara, membengkak dengan cepat. Jika dia meledak, dia akan menjadi debu. Tidak peduli seberapa lemah asalnya, itu juga asal. Hal semacam ini seharusnya tidak pernah ada di tubuh surga penguasa sejati. Jika sebuah asal diledakkan, kekuatan itu akan benar-benar mengerikan. Yeyuan juga tidak menyangka bahwa Chaos Blutstone benar-benar akan mengambil risiko kehancuran bersama dan meledakkan asal darah. Pada saat kritis, sedikit kekejaman melintas di mata Yeyuan. Dia mengendalikan pedang daun dan menusuk ke arah jejak asal darah itu. Bab 2906 Penggabungan Paksa Sangat melukai batu darah kekacauan. Sehubungan dengan jejak asal darah ini, Yeyuan selalu menjauh sejauh mungkin darinya. Lagi pula, itu terlalu kuat. Dia selalu mempelajari jejak asal darah ini, berharap bisa mengorek rahasia ras darah. Hanya saja hal ini terlalu dalam, wilayahnya belum ada di sana, dan dia tidak bisa memahaminya. Tapi kali ini, dia tidak punya pilihan lagi. Jika dia membiarkannya meledak dengan bebas, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia mengendalikan pedang daun dan memotong ke arah asal darah. Ini bukan demi menghancurkan asal darah, tapi untuk mengintegrasikannya dengan paksa. Sebagai pedang daun lahir dari pemahaman seumur hidup Yeyuan tentang grid daun. Itu adalah hartanya yang sangat kuat yang dia peroleh dari menghancurkan dunia. Seberapa besar potensi yang dimiliki benda ini, bahkan dia sendiri juga tidak tahu. Setidaknya, dia bisa mencapai hal-hal yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Seperti menekan esensi darah ras darah. Silakan terus membaca di novel ringan D0TC0M. Ini menunjukkan bahwa Daun Yeyuan mengatasi banyak hal sejak awal. Tidak peduli seberapa kuat asal usul darah, itu juga hanya jenis kekuatan asal yang lahir dari langit dan bumi. Bahkan jika itu mencakup semua, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lebih besar dari surga. Tapi pedang Daun Yeyuan adalah item yang membangkitkan kecemburuan surga. Itu lahir dari Daun Surgawi tetapi juga berbeda dari Daun Surgawi. Oleh karena itu, Yeyuan tidak punya pilihan. Dia hanya bisa dengan paksa mengintegrasikannya dan secara paksa memperbaikinya, mengubah gumpalan kekuatan asal ini menjadi miliknya. Asal darah ini bukan milik Yeyuan. Itu hanya Chaos Bloodstone yang meminjamkannya kepada Yeyuan untuk digunakan. Tapi saat ini, Yeyuan akan merebutnya untuk dirinya sendiri. Aura yang mencakup segalanya dilepaskan dari pedang Daun. Itu mirip dengan semua jalan menuju Roma milik Grid Daun. Di bawah kekuatan ini, asal darah tampaknya telah terkena kutukan yang melumpuhkan. Setelah itu, pedang Daun berubah menjadi ribuan helai halus, secara paksa menembus jejak asal darah itu. Fusi paksa. Dunia luar tidak bisa melihat pemandangan ini sama sekali. Setiap wajah hegemon mengungkapkan ekspresi yang sangat khawatir. Dan di Chaos Bloodstone di sana, meskipun dia tidak berbicara, menilai dari auranya, dia jelas sangat bangga pada dirinya sendiri. Kenikmatan membalas dendam itu merembes melalui kekuatan asal, menunjukkan dirinya kepada hegemoni. Sial! Jika kekuatan asal runtuh, surga penguasa sejati pasti tidak dapat menahannya. Kali ini, Ye Yuan pasti benar-benar mati. Dewa surgawi berkata dengan gelisah. Benda sialan ini sebenarnya tidak berfungsi untuk merusak kekuatannya sendiri untuk membunuh surga penguasa sejati yang lebih rendah. Zou Pinespring juga berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Kedua mata hegemon Klutmaun bahkan berubah menjadi merah darah, mendesak kekuatan asalnya sendiri dengan gila-gilaan, melawan balik Chaos Bloodstone. Mati, 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 semua menyerang dengan kejam untukku. Ayahmu harus membuat orang ini membayar harganya. Klutmaun meraung, ini adalah murid yang paling dia hargai. Sekarang, dia benar-benar akan mati di depannya. Dia tidak tahan. Meskipun Yeyuan menjadi muridnya untuk waktu yang singkat, Yeyuan memang sangat cocok dengan seleranya. Aura mengesankan yang menunjukkan penghinaan pada dunia, semacam fanatisme dan kegilaan terhadap Alkimia Dao. Itu hampir identik dengan dia saat itu. Tapi sekarang, Yeyuan benar-benar akan mati. Merasakan ratapan dan kebencian hegemon Chaos Bloodstone, Divine Lord dan yang lainnya juga mendesak kekuatan asal mereka dengan gila-gilaan, mencoba menimbulkan luka serius pada Chaos Bloodstone. Dia juga berharap untuk menghentikan Chaos Bloodstone meledakan asal darah melalui metode semacam ini. Tapi, ini sia-sia. Jika Chaos Bloodstone ingin meledakan asal darah, itu hanya masalah pemikiran. Ini sudah tidak dapat diubah. Tapi tentu saja sangat sulit bagi kekuatan asal Chaos Bloodstone untuk ingin menerobos blokade puluhan hegemoni. Tapi tidak sulit untuk melarikan diri. Kekuatan asal orang ini lahir dari langit dan bumi. Itu sangat murni dan kuat, melampaui semua hegemoni. Asal darah yang mengejutkan itu berangsur-angsur memudar. Kelompok hegemoni menghalangi dan mencegat dan gagal menghentikannya. Selanjutnya, retretnya tidak tergesa-gesa, seolah-olah mengungkapkan ejekan kepada kelompok hegemoni. Tapi tiba-tiba, kekuatan asal ini tiba-tiba berhenti, langsung melemah. Bagaimana hegemon bisa membiarkan kesempatan ini pergi? Kekuatan asal menabrak Chaos Bloodstone dengan hirup pikuk. Asal darah yang awalnya kuat ditekan ke tanah oleh lusinan hegemon saat ini dan dikalahkan. Bahkan jika mereka tidak dapat membasminya, itu menyebabkan kerusakan luar biasa padanya. Konfrontasi kekuatan asal sangat berbahaya untuk dimulai secara luas. Dengan ini, cukup bagi Chaos Bloodstone untuk menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Hanya saja mereka bingung di dalam hati mereka. Apa yang terjadi dengan batu darah kekacauan ini? Astaga! Asal darah tidak bisa menahan serangan mengerikan seperti itu, mundur seperti air pasang. Ketika dia datang, dia sangat kuat, membuat lusinan hegemon merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Tapi ketika dia pergi, dia panik seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Pertempuran ini adalah kemenangan penuh. Ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kekuatan asalnya tampaknya telah mengalami cedera serius. Dewa Surgawi berkata dengan cemberut. Klut Maun bergidik dan berteriak kaget, Yeyuan! Itu pasti Yeyuan! Kelompok hegemoni tidak lagi mengejar Chaos Bloodstone dan kembali ke sisi Yeyuan. Yeyuan aman dan sehat. Tapi, aura darah yang keluar dari tubuhnya membuat wajah semua orang sedikit berubah. Fusi paksa berhasil. Tapi tubuh Yeyuan ternoda oleh darah yang mengerikan. Ini membuat auranya berubah drastis. Pada saat ini, perasaan yang Yeyuan berikan kepada hegemoni seperti mereka sedang menghadapi keluarga berdarah. Yeyuan, apakah kamu baik-baik saja? Hegemon Klut Maun bertanya dengan prihatin. Yeyuan perlahan membuka kedua matanya. Mengisap nafas dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Baru saja, di saat keputusasaan saya, saya dengan paksa mengintegrasikan asal-usul darah. Sekarang, itu sudah menjadi bagian dari pedang dauku. Hegemon menghirup udara dingin. Orang ini terlalu gila. Menggabungkan asal hal semacam ini, tidak berbeda dengan mencari kematian. Orang ini benar-benar menggabungkannya begitu saja. Kekuatan asal adalah dao besar yang dipahami orang lain, itu tidak bisa disalin sama sekali. Jalan yang ditempuh setiap orang berbeda-beda. Menggabungkan secara paksa jalan orang lain dengan jalanmu sendiri, ini benar-benar tindakan mencari kematian. Satu kesalahan langkah dan itu akan menjadi hasil dari runtuhnya fondasi. Ini juga alasan mengapa begitu sulit bagi alam hegemon untuk dilahirkan. Jalan Anda, Anda hanya bisa berjalan sendiri. Yeyuan benar-benar mengintegrasikannya begitu saja. Selanjutnya, itu bahkan berhasil. Namun, justru karena kegilaan Yeyuan, mereka bisa memberikan pukulan mematikan pada batu darah kekacauan, menimbulkan luka berat pada batu darah kekacauan. Hanya saja saat ini, energi berdarah di tubuh Yeyuan mengepul ke langit. Dilihat dari auranya, dia sudah benar-benar berdarah. Hahaha, anak yang hebat. Guru tahu bahwa kamu akan baik-baik saja. Hegemon Klutmaun berkata sambil tertawa keras. Zou Pinespring memutar matanya dan berkata, baru saja, heran mata siapa yang memerah dan berkata bahwa dia akan membalaskan dendam saudara muda. Hegemon Klutmaun berkata dengan sangat marah, kamu, apakah kamu ingin menghianati Tuanmu? Sudut mulut Zou Pinespring sedikit berkedut, dan dia berhenti berbicara. Yeyuan memandang Tuan dan murid dua orang dan tidak bisa menahan senyum. Tentu saja, dia merasakan arus hangat mengalir di dalam hatinya. Tuan ini diakui dengan benar. Yeyuan, lalu apakah kamu, termasuk ras darah atau ras manusia sekarang? Hegemon Blacksun tiba-tiba berkata dengan suara serius. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Apa artinya ini? Wajah Hegemon Klutmaun menjadi hitam, dan dia berkata dengan sangat marah, Blacksun, apa maksudmu? Tentu saja Yeyuan adalah manusia. Tapi Hegemon Blacksun berkata, jika dia telah berasimilasi dengan ras darah. Jika dia hanya menepismu sekarang. Bab 2907 menuju kelan jiwa. Kelompok Hegemon terdiam. Memang ada kemungkinan ini. Budak darah yang dikendalikan oleh ras darah tidak mudah ditemukan ketika ditempatkan di keramaian. Apalagi Yeyuan, Budak darah ini, secara pribadi berasimilasi dengan batu induk. Ini, aku tidak punya cara untuk membuktikannya, Yeyuan merentangkan kedua tangannya dan berkata tanpa malu-malu. Dia memang tidak punya cara untuk membuktikannya. Dia tampak benar-benar seperti darah dari ujung kepala sampai ujung kaki saat ini. Saat kata-kata ini keluar, banyak ekspresi hegemoni berubah satu demi satu. Sementara Blacksun tersenyum dingin dan berkata, karena kamu tidak dapat membuktikan dirimu sendiri, maka kamu adalah bahaya besar yang tersembunyi bagi kami. Dewa surgawi, bocah ini tidak bisa dibiarkan hidup. Saat kata-kata ini keluar, Hegemon Klutmon segera keberatan, berkata dengan marah, F. Cek kamu, Blacksun, kamu makhluk berdarah, apakah kamu ingin berdebat dengan kursi ini? Ayo, 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 jika aku tidak memukulmu sampai kamu menangis untuk ibumu, kursi ini benar-benar tidak akan berhenti. Saat berbicara, aura luar biasa Hegemon Klutmon sangat mengerikan. Seluruh penghalang surga absolut mulai bergetar. Dia tidak terlihat bercanda sedikitpun. Dia benar-benar akan mengerahkan kekuatan maksimalnya. Sikap ini, dia sudah akan mencabut kekuatannya ke penghalang surga absolut dan bertarung sampai mati dengan Hegemon Blacksun. Ekspresi Hegemon Blacksun juga berubah drastis. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Hegemon Klutmon benar-benar serius. Dia menjadi bermusuhan dengan setetes kebencian, itu juga sangat menakutkan Hegemoni lainnya. Fungsi Hegemon Klutmon di Absolute Heaven Barrier adalah sebagai pilar utama. Jika dia memberontak, maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Dewa Surgawi mengerutkan kening dan berkata, Rekan Daois Klutmon, tolong pegang kudamu dulu. Jika ada apa-apa, mari kita diskusikan dengan jelas. Kita tidak boleh dengan mudah mengambil tindakan dan membiarkan ras darah memiliki kesempatan untuk dieksploitasi. Petik 2 Hegemon Klutmon marah dan berkata dengan senyum dingin, Sampah. Sueziming, jangan berpikir bahwa kursi ini tidak mengerti, Anda juga memiliki niat ini. Tetapi apakah Anda pernah berpikir sebelumnya berapa banyak kontribusi luar biasa yang telah dibuat Yeyuan dalam beberapa dekade yang singkat ini? Kalian benar-benar menendangnya ke pinggir jalan seperti ini setelah dia hidup lebih lama dari kegunaannya. Apakah Anda merasa bahwa ayah Anda mudah diganggu? Hegemon Klutmon bukanlah orang bodoh, apalagi seseorang yang mudah marah. Dia meledak seperti ini, dia secara alami sudah memikirkannya di dalam hatinya, tolong teruskan membaca di novel ringan D-0TC-0M. Meskipun kata-kata Blacksoon tidak menyenangkan, apa yang dia katakan mewakili pikiran sebagian besar hegemoni. Apakah Yeyuan sangat mengesankan? Ya, terlalu mengesankan. Tetapi justru karena inilah bom ini terlalu menakutkan untuk ditempatkan di aliansi. Itu menakutkan sampai-sampai bahkan dewa surgawi pun takut akan hal itu. Orang ini baru saja menipu bahkan Chaos Bluestone. Tapi Hegemon Klutmon tidak peduli sama sekali. Yeyuan adalah muridnya, muridnya yang paling berharga. Bahkan jika semua orang tidak berdiri di sisi Yeyuan, dia harus berdiri di sisi Yeyuan juga. Tidak ada yang menyangka bahwa Hegemon Klutmon benar-benar sangat menghargai Yeyuan dan benar-benar langsung jatuh. Dia secara langsung memanggil nama dewa surgawi hampir setara dengan membuat terobosan yang menentukan. Ini sudah mewakili sikapnya. Ingin membunuh Yeyuan, itu benar-benar mustahil. Divine Lord juga merasakan sakit kepala dan berkata, Rekan Daoist Klutmon, jangan marah dulu. Tuan ini juga tidak mengatakan untuk membunuh Yeyuan. Hanya saja kita dibebani dengan ekspektasi semua orang. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Dengan keadaan Yeyuan, kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Bukan begitu. Klutmon mendengus dingin dan berkata, kursi ini akan menjamin dia. Yeyuan benar-benar tidak akan menghianati aliansi. Jika Anda semua tidak tahu apa yang sedang terjadi, pikirkan cara untuk mengetahuinya. Tapi, jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut Yeyuan, bahkan jika aku meninggalkan absolute heaven barrier, aku juga akan mendapatkan keadilan kembali. Ekspresi kelompok Hegemon menjadi sangat canggung. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tapi ketidakwajaran semacam ini membuat Yeyuan merasakan kehangatan di hatinya. Dari awal hingga akhir, dia memiliki keyakinan tanpa syarat padanya dan bahkan tidak pernah meminta sepatah katapun. Hegemon Blacksoon ingin membunuhnya. Hegemon Klutmon bahkan langsung meledak tanpa berpikir. Dengan master seperti itu, apa lagi yang bisa ditanyakan? Untuk? Pada saat ini, Zhou Pinespring juga berkata dengan dingin, set ini akan maju dan mundur bersama dengan guru. Li Klir Klutmon juga berdiri di samping Yeyuan dan berkata dengan dingin, aku, kakak tertua, belum menjadi alam Hegemon. Kata-kata saya membawa sedikit bobot. Tapi, sebelum membunuh Yeyuan, kamu harus membunuhku dulu. Feng Xiaotian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di samping Yeyuan dalam diam. Sikap itu cukup jelas. Ekspresi Hegemon berubah lagi. Tidak perlu membicarakan Zhou Pinespring pembangkit tenaga Hegemon ini. Li Klir Klutmon juga merupakan stok potensial yang sangat besar. Setelah Tuan dan murid ini tiga orang mundur, aliansi surga satu hampir setara dengan pembubaran. Konsekuensi ini akan parah. Yeyuan merasa tersentuh hatinya. Awalnya, dia masih agak berkonflik tentang mengakui seorang master. Tapi sekarang, dia hanya merasa bahwa keputusan ini sangat tepat. Untuk sesaat, suasananya agak canggung. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, tidak ada yang bisa membuka mulut. Apakah kekhawatiran dewa surgawi mereka semua tidak masuk akal? Tentu saja. Situasi Yeyuan adalah bahaya laten yang sangat besar bagi mereka. Ranahnya saat ini masih rendah. Setelah dia memasuki Emperor Realm, dampaknya akan sangat besar. Saat ini, Yeyuan sudah menjadi figur legendaris seluruh Heaven One. Jika karakter semacam ini menjadi darah, ini tidak diragukan lagi lelucon besar. Efek ini hampir sama dengan Blood Divine Sun. Hanya saja ras darah mampu menanggung kerugiannya, tetapi surga yang satu tidak mampu untuk kalah. Yeyuan tiba-tiba maju selangkah dan berkata dengan tangan terkepal, Tuan, para senior, sebenarnya tidak perlu direpotkan dengan masalah ini. Sebelumnya, saya katakan sebelumnya bahwa saya akan meninggalkan Grand Bright jadi komplette Heaven. Selama saya tidak di sini, semua bahaya laten secara alami juga tidak akan ada. Jika saya berada di berbagai surga dan dapat membawa kembali beberapa intel yang berguna, atau bahkan cara untuk mengalahkan ras darah, maka semua orang secara alami tidak perlu mencurigai apapun lagi. Murid Hegemon Klutmaun mengerut dan berkata, kamu benar-benar pergi. Anda harus tahu, ada terlalu banyak bahaya di berbagai surga. Tidak ada guru untuk melindungi Anda di sana. Begitu Anda menghadapi bahaya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Di surga lengkap Grand Bright Jade, Hegemon Klutmaun adalah eksistensi seperti dewa. Bahkan jika lusinan Hegemon di tempat kejadian ingin membunuh Yeyuan, dia juga bisa melindunginya. Tapi, jika dia pergi ke pesawat lain, itu akan berada di luar jangkauan Hegemon Klutmaun. Yeyuan menganggupkan kepalanya dengan tegas dan berkata, ya, murid punya alasan mengapa aku harus pergi. Alasannya adalah Mu Ling Sui. Saat ini, kemunculan surgawi Yeyuan telah dikultifasikan ke tingkat kedua tahap akhir. Itu sudah tidak jauh dari tingkat ketiga. Begitu dia menerobos ke tingkat ketiga, Yeyuan akan dapat memadatkan kembali jiwa suci Mu Ling Sui dan menghidupkannya kembali. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Di Grand Bright Jade Komplete Heaven sisi ini, ras darah terbalik, dan Chaos Bloodstone juga terluka parah. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya di Heaven One Alliance di sisi ini. Sebenarnya, setelah Yeyuan menerobos ke surga penguasa sejati, Mitian memberitahunya bahwa mengondensasi kembali jiwa dewa masih membutuhkan serangkaian langkah dan bahwa dia harus melakukan perjalanan ke klan jiwa. Karena itu, Yeyuan tidak ingin menunda satu saat pun. Dia hanya ingin segera berangkat dan menuju ke klan jiwa. Perlombaan jiwa tidak ada di Grand Bright Jade Komplete Heaven. Di 33 surga, setiap surga memiliki ras unik mereka sendiri. Seperti kampung halaman Mitian, Voidsrin Illuminating Heaven, ada banyak kekacauan roh sejati. Dan meskipun Grand Bright Jade Komplete Heaven memiliki banyak roh sejati, tidak ada roh sejati yang benar-benar lahir dari kekacauan. Tanah paling makmur dari ras jiwa adalah Nihility Exceeding Balance Heaven. Ini juga tujuan Yeyuan. Bab 2908, merobek ruang dan meninggalkan. Baik. Hegemon Klutmaun merenung untuk waktu yang lama tetapi akhirnya masih setuju. Sangat jelas, ini adalah cara terbaik. Untuk benar-benar bertarung sampai mati, itu bukanlah situasi yang ingin dia lihat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjaga penghalang surga absolut ini selama ribuan tahun. Tapi untuk Yeyuan, dia lebih suka berselisih dengan Hegemoni. Mendengar Hegemon Klutmaun setuju, semua orang termasuk Divine Lord menghela nafas lega. Untuk benar-benar berbicara tentang kekuatan, bahkan jika Hegemon Klutmaun tidak sekuat Dewa Surgawi, dia juga tidak jauh. Keduanya adalah alam Hegemon paling puncak. Setelah sosok inti semacam ini meletus, maka aliansi surga satu akan sepenuhnya selesai. Sepertinya kepergian Yeyuan menjadi pilihan terbaik. Yeyuan memandang Hegemon Klutmaun serta Zhou Pinespring mereka semua, dan dia menangkupkan tinjunya saat dia berkata, terima kasih banyak, guru, serta kepercayaan dari kakak magang senior. Paling-paling seratus tahun, dalam seratus tahun, Yeyuan pasti akan bergegas kembali dan bertarung bahu-membahu dengan semua orang dan membasmi ras darah. Hegemon Klutmaun menjentikan lengan bajunya, dan ekspresi tidak ramah di wajahnya menjadi lebih tebal saat dia berkata dengan sinis, semua orang mengatakan bahwa busur dibuang begitu burung menjadi dewa. Burung itu belum mati, dan beberapa orang sudah ingin menendang busur setelah layanannya tidak lagi diperlukan, memotong lengan mereka sendiri. Apa lelucon? Apa omong kosong asteris T percaya? Jangan melihat aliansi satu surga apapun, sebenarnya masing-masing menyimpan motif tersembunyi. Jika bukan ini masalahnya, bagaimana mungkin surga satu tidak dapat melahirkan satu alam Hegemon selama ribuan tahun? Hehehe. Sarkasme ini, jika orang lain mengatakannya, mereka pasti akan dipukul sampai mati oleh Hegemoni. Tapi tidak ada yang berani membantah kata-kata Hegemon Klutmaun. Bahkan dewa surgawi harus membungkamnya juga. Saat ini, dalam situasi seperti ini, mereka tidak dapat memicu orang tua ini lagi. Semakin banyak yang mereka katakan, semakin parah konsekuensinya. Di bawah urat biji besar, penghalang surga yang mengarah ke nihiliti Exceeding Balance Heaven disembunyikan. Penghalang surga ini sangat tersembunyi. Sulit bagi seniman bela diri biasa untuk mencapainya juga. Namun, untuk Hegemoni ini, itu secara alami tidak dianggap sebagai rahasia. Melewati penghalang surga adalah hal yang sangat sulit. Tidak mencapai Hegemon Rilem, sangat sulit untuk ingin melewati penghalang surga. Bahkan jika itu adalah alam Hegemon, menembus batas dan menuju ke pesawat lain juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Tubuh sejati Hegemon Klutmaun datang. Hegemoni lainnya juga mengirim klon, menyaksikan kepergian Yeyuan. Tidak melihat Yeyuan pergi dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa tenang. Mengenai hal ini, Hegemon Klutmaun secara alami mengangkat hidungnya dengan jijik. Tentu saja, Hegemon Klutmaun bisa pergi sementara juga berkat Yeyuan. Serangkaian kemenangan mengejutkan ini mengalahkan perlombaan darah sampai mereka tidak bisa mengatur nafas. Begitulah cara dia bisa pergi sementara. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan pergi ke Nihiliti Exceeding Balance Heaven, itu adalah wilayah ras jiwa. Namun, guru pernah mengunjungi berbagai surga dan banyak sekali dunia. Nihiliti melebihi keseimbangan surga memiliki banyak Hegemoni yang berutang budi pada orang tua ini juga. Bawalah benda ini bersamamu. Jika Anda benar-benar mengalami masalah, pergi dan temukan beberapa barang lama itu. Mereka secara alami akan bergerak dan membantumu. Seperti yang dia katakan, Hegemon Klutmaun memberikan Yeyuan pipa tembakau bertangkai panjang. Melihat pipa tembakau bertangkai panjang ini, kelopak mata Zopinespring dan Liklir Klut bergetar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hegemon lainnya juga memiliki wajah yang terkejut. Hegemon Klutmaun adalah pecandu rokok utama. Pipa tembakau bertangkai panjang ini disebut Treasure Glass Toba Copac. Itu adalah darah hidupnya. Hal ini telah mengikutinya karena entah sudah berapa tahun. Itu tidak pernah meninggalkannya. Meskipun karena keterbatasan materi, pada akhirnya hanya dapat dipromosikan ke kualitas harta karun Grand Miss kelas 4, itu memiliki arti yang luar biasa bagi Hegemon Klutmaun. Hari ini, dia benar-benar memberikan harta ini kepada Yeyuan. Bisa dilihat betapa dia sangat menghargai Yeyuan. Yeyuan juga tidak bodoh. Dia bisa mengetahui nilai barang ini dari ekspresi orang lain. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, benda ini terlalu berharga. Murid ini tidak bisa menerimanya. Hegemon Klutmaun melotot dan berkata dengan suara serius, ambil saja saat aku memintamu. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Harta karun nenek kelas 4 yang buruk, kursi ini tidak memikirkannya. Petik 2 Melihat bahwa Hegemon Klutmaun telah mengambil keputusan, Yeyuan ragu-ragu sebentar tetapi masih menerimanya dan berkata, baiklah, murid akan menerimanya. Guru, yakinlah, saya pasti akan mengembalikannya. Hegemon Klutmaun berkata dengan tidak sabar, sudah dikatakan, hanya omong kosong. Kalau dibuang ya dibuang, mungkinkah kursi ini masih peduli? Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Cepat dan tersesat, aku tidak bisa meninggalkan absolute heaven barrier terlalu lama. Yeyuan meletakkan kantong tembakau kaca berharga dan sedikit mengangguk saat dia berkata, kalau begitu, aku harus merepotkan guru. Hegemon Klutmaun berkata, nak, penghalang surga ini bukanlah keberadaan biasa. Kursi ini tidak dapat mengirim Anda melintasi batas sama sekali. Tekanan dalam kekacauan akan menghancurkanmu menjadi daging cincang. Secara alami bukan masalah besar bagi alam Hegemon untuk melewati penghalang surga. Tapi kekuatan Yeyuan terlalu lemah. Bahkan jika ada bantuan Hegemon Klutmaun, dia juga harus menahan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini cukup untuk menghancurkannya sampai mati. Yeyuan tersenyum dan berkata, Tuan, yakinlah murid ini secara alami memiliki kemampuannya. Hegemon Klutmaun menganggup dan berkata, Men, sebentar lagi, aku akan secara paksa menerobos penghalang surga. Tapi, sementara saya mengatakan bahwa itu menerobos, sebenarnya, kaisar surga yang luas juga akan merasa sulit untuk menahan tekanan di dalam. Selanjutnya, hanya ada 15 menit singkat. Petik 2. Yeyuan menganggup dan berkata, Tuan, tolong ucapkan mantra-nya. Hegemon Klutmaun berhenti bertele-tele dan mendesak kekuatannya untuk mulai menembus batas. Dia juga benar-benar ingin melihat apa yang dimiliki Yeyuan untuk melewati penghalang surga. Hegemoni lainnya sebenarnya tidak terlalu mempercayainya. Oleh karena itu, itulah mengapa mereka tidak peduli dengan sarkasme menggigit Hegemon Klutmaun, bersikeras datang untuk melihatnya. Jika Hegemon Klutmaun ini dengan sengaja menjadi mudah dan mengatakan bahwa Yeyuan pergi, tetapi dia sebenarnya tidak pergi, maka masalahnya akan sangat besar. Penghalang surga mengisolasi 33 surga, membuat 33 surga masing-masing menjadi dunia. Ingin melewati penghalang surga, tidak kecuali kekuatan seseorang mencapai alam Hegemon. Tentu saja, Kaisar Surga Sakra asal juga memiliki kekuatan untuk melewati penghalang surga. Hanya saja harganya terlalu tinggi. Tidak ada yang mau mencobanya. Alam Hegemon bisa dengan paksa merobek batas. Jika lusinan alam Hegemon bergandengan tangan, mereka bahkan dapat sepenuhnya menghubungkan dua dunia, membiarkan orang-orang dengan kekuatan yang sedikit dengan paksa melewati pesawat. Saat itu, begitulah Istana Surgawi Labirin menyapu 33 surga. Dan pertempuran itu juga membuat para Hegemon khawatir di seluruh surga, memicu pertempuran hebat Hegemoni yang mengejutkan. Tapi, satu alam Hegemon, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik seperti Hegemon Rilem Klutmon, dia tidak dapat sepenuhnya membuka lorong. Tekanan kuat di penghalang surga sudah cukup untuk menghancurkan surga penguasa sejati yang kecil seperti Ye Yuan menjadi daging cincang. Karena itu, mereka tidak percaya. Ledakan. Gelombang energi yang menakutkan langsung menyusup ke penghalang surga. Di tengah bentangan kekacauan yang tebal itu, sebuah celah dibuka dengan paksa. Hanya saja wilayah chaos masih sangat padat. Lebih jauh lagi, lorong yang dibuka secara paksa itu saat ini sedang dalam penyembuhan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Yuan menangkupkan tinjunya ke arah Hegemon Klutmon dan yang lainnya dan berkata, Tuan dan kakak magang senior, berhati-hatilah. Ye Yuan pergi. Selesai berkata, Ye Yuan segera berubah menjadi naga sejati dan merobek udara. Hanya untuk melihat Ye Yuan mirip dengan ikan di air di tengah wilayah kekacauan itu, tampaknya sangat nyaman. Tekanan kekacauan yang mengerikan itu sebenarnya tidak dapat melakukan apapun padanya. Semua Hegemon tercengang karena menonton. Anak ini benar-benar memiliki begitu banyak trik yang mengerikan. Bab 2.909, mengidentifikasi keluarga di dunia lain. Itu, sepertinya klan naga sejati mengembara di ruang surgawi, kan? Anak ini sebenarnya bahkan mempelajari seni rahasia seperti itu. Dewa surgawi melihat melalui seni rahasia Ye Yuan dengan satu pandangan dan sangat terkejut. Ini sebenarnya berkeliaran di ruang surgawi. Legenda mengatakan bahwa ketika seni rahasia ini melakukan perjalanan melalui kehampaan, itu akan bertemu tanpa perlawanan seolah-olah memasuki tanah yang tidak berpenghuni. Setelah melihatnya hari ini, sungguh luar biasa. Hegemon Blacksoon berkata dengan kaget. Mendengar bahwa seni rahasia ini hanya dapat dipahami oleh naga sejati yang kacau. Anak laki-laki ini hanyalah surga berdaulat sejati. Garis keturunannya sudah kuat sampai tingkat seperti itu. Petik 2. Melihat Ye Yuan merobek ruang, masing-masing dan setiap hegemon tercengang dengan takjub. Memang benar bahwa seni rahasia ini terlalu ajaib. Naga sejati yang kacau, bahkan di antara hegemoni, itu juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Dan berkeliaran di ruang surgawi, bahkan alam hegemon juga sangat iri. Dengan seni rahasia ini, seseorang dapat melakukan perjalanan ke sana kemari dengan bebas di antara berbagai surga. Awalnya, Ye Yuan tidak dapat mengolah seni rahasia ini. Tapi, setelah menguras kolam darah dua kali dan juga mendapatkan asal darah, ini sangat memperkuat kekuatan garis keturunan Ye Yuan. Setelah itu, pengembaraan ruang surgawi ini juga berhasil dikultifasikan. Tentu saja, kesuksesan semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan gaya mitian saat itu. Tapi, dengan bantuan hegemon klutmon, itu sudah cukup. Melihat sekelompok penampilan terkejut hegemon ini, hegemon klutmon merasakan kegembiraan karena telah membalas dendam. Murid ayahmu luar biasa. Kalian semua, sekelompok orang ini, aku akan menjaga kalian semua cepat atau lambat. Astaga! Ye Yuan mendarat di aula besar dengan ekspresi terkejut. Di dalam aula besar, sekelompok orang sepertinya sedang memberi penghormatan, dan dia dengan gegabu menerobos masuk begitu saja. Sekelompok orang juga melihat ke arahnya dengan wajah bingung. Dari mana orang ini muncul? Tatapan Ye Yuan menyapu aula. Tempat ini adalah gua kosong yang dibuka menjadi aula besar oleh seseorang. Di atas aula besar, hanya ada patung raksasa yang diabadikan, tampak gagah dan berkembang, dengan penampilan yang mengesankan. Wajah patung ini sebenarnya agak buram. Namun, Ye Yuan masih merasa bahwa patung ini terlihat agak familiar. Kulit darah, membunuh. Pembangkit tenaga listrik di aula besar akhirnya bereaksi. Setelah itu, itu adalah niat membunuh yang hirup pikuk. Kelompok pembangkit tenaga listrik bergegas tanpa pandang bulu. Aura berdarah di tubuh Ye Yuan terlalu kental. Itu tidak bisa membantu dari mata dan telinga orang-orang sama sekali. Kekuatan para pembudidaya di aula tidak lemah. Yang terkuat adalah Kaisar Cloudhaven yang lebih rendah. Baru saja, raungan ini dilepaskan olehnya. Terlepas dari Kaisar Cloudhaven ini, masih ada banyak pembangkit tenaga terus Sovereign Heaven di aula besar. Dapat dilihat bahwa kekuatan sekte ini tidak lemah. Ye Yuan saat ini memiliki banyak cara, tetapi Sovereign Realm ke Emperor Realm adalah ambang batas yang sangat besar. Dia saat ini jauh dari pertandingan pembangkit tenaga listrik Emperor Realm. Bahkan jika itu adalah Kaisar Cloudhaven yang lebih rendah. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi bahaya seperti itu saat dia keluar dari penghalang surga. Sekte ini jelas sangat memusuhi ras darah. Pada saat ini, tekanan Kaisar Realm sepenuhnya dilepaskan, bergegas menuju Ye Yuan dengan gila. Surga penguasa sejati lainnya juga mengikuti di belakang, memotong semua rute pelarian Ye Yuan. Di belakangnya, penghalang surga sudah pulih. Ye Yuan tiba-tiba memasuki sarang serigala, tanpa jalan mundur sama sekali. Ye Yuan merasakan kulit kepalanya tergelitik. Tiba-tiba, matanya tertuju pada patung itu dan kilasan inspirasi datang kepadanya. Dia berteriak keras, Hang Yang. Teriakan ini memang berguna. Sosok Kaisar Cloudhaven itu berhenti, menatap Ye Yuan dengan ragu saat dia berkata, kamu seharusnya keluar dari penghalang surga. Mengapa Anda tahu nama leluhur? Petik 2. Ye Yuan diam-diam menghela nafas lega, berpikir pada dirinya sendiri bahwa patung aklut maun menyelamatkan hidupnya. Tentu saja, bahaya belum berlalu. Jika aura berdarah di tubuhnya tidak bisa dijelaskan dengan jelas, kemungkinan besar itu masih kematian. Ye Yuan memandang Kaisar Cloudhaven itu dan berkata, Hang Yang adalah leluhurmu, lalu tempat ini masih sekte pil sublim. Kecurigaan Kaisar Cloudhaven semakin kuat, dan dia berkata dengan anggukan, itu benar. Sekte Master, untuk apa kamu bertele-tele dengan darah ini? Leluhur Hang Yang meninggal di tangan ras darah. Ayo bunuh dia dan balas dendam leluhur. Beberapa tahun ini, berapa banyak orang dari sekte sublimpil kami yang terbunuh oleh ras darah. Sekte Master, berhenti bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia. Penampilan Ye Yuan membuat orang-orang ini terbakar amarah. Ini juga membuat Ye Yuan menyadari bahwa kemungkinan besar, ras darah sudah mendatangkan malapetaka di nihiliti exceeding balance heaven juga. Tetapi Master Sekte melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia selesai berbicara. Melihat sikap Master Sekte, hati Ye Yuan menjadi tenang secara signifikan. Saat dia keluar, dia merasa status ini terlihat sangat familiar. Saat itu, dia belum bereaksi. Tapi, dia tiba-tiba teringat bahwa sebelum datang, Hegemon Klutmaun memberitahunya bahwa dia datang ke nihiliti exceeding balance heaven 70 ribu tahun yang lalu untuk bepergian. Ketika dia baru saja keluar dari penghalang surga, dia pernah dengan santai memberikan petunjuk kepada seorang pemuda sebelumnya. Pemuda itu adalah Hang Yang. Sekte sebelum pil saat itu, orang terkuat hanyalah stratum surgawi sebelum tanpa batas. Itu sangat lemah. Hang Yang saat itu bahkan hanya alam stratum surgawi yang lebih rendah. Dia juga orang buangan di sekte tersebut. Namun, Hang Yang ini sangat rajin, bersembunyi di gua ini sendirian dan berlatih teknik dao yang berlebihan. Hegemon Klutmaun membangkitkan minatnya dan dengan santai memberi Hang Yang beberapa petunjuk. Eksistensi macam apa Hegemon Klutmaun itu? Untuk lapisan surgawi yang lebih rendah, pemberian petunjuknya yang biasa saja sudah cukup untuk memberi manfaat seumur hidup. Namun, stratum surgawi sebelum yang lebih rendah hanyalah keberadaan seperti semut di alam Hegemon. Hegemon Klutmaun secara alami tidak akan membuang banyak waktu untuknya. Dia tinggal di sekte pil sublim selama lima hari, lalu langsung pergi. Peristiwa sesudahnya, Klutmaun tidak bisa diganggu untuk peduli sama sekali. Sebelum datang, Hegemon Klutmaun membahas semua detail tidak peduli seberapa sepele, memberi tahu Yeyuan tentang semua yang dia lihat dan dengar di nihiliti Exceeding Balance Heaven. Untungnya, Yeyuan bereaksi dengan cepat. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Adapun patung ini, sebenarnya sangat berbeda dari Klutmaun, jadi Yeyuan juga tidak mengenalinya untuk beberapa waktu. Alam Hegemon sublim yang lebih rendah, bahkan jika alam Hegemon berdiri di depannya, dia juga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Apa yang dilihat Hang yang hanya kabur? Pada kenyataannya, jika Hegemon Klutmaun tidak melakukannya dengan sengaja, bahkan Yeyuan tidak akan dapat melihat penampilannya dengan jelas juga. Tingkat keberadaan ini, setiap gerakan dan tindakan adalah dao. Tidak mencapai Emperor Realm, seseorang tidak akan bisa melihat apapun. Jelas, hanya lima hari bimbingan, tetapi Hang yang menempa jalan menuju surga, membiarkan sekte sebelah empil kecil yang kecil menjadi sekte besar. Dilihat dari sikap Master Sekte, dia tahu beberapa hal. Yeyuan menatap Master Sekte, dengan santai mengeluarkan kantong tembakau kaca berharga, dan berkata, karena kamu tahu sesuatu, maka kamu harus tahu tentang ini, kan? Murid Sekte Master mengerut dan dia berteriak kaget, ini, ini tidak mungkin, bagaimana Anda bisa memiliki kantong tembakau ini? Sebenarnya, kesan terkuat Hang yang tentang Klutmaun adalah saat dia sedang merokok kantong tembakaunya. Pada saat itu, Klutmaun mirip dengan dewa dari surga, taan tidak ditoleransi. Hanya sampai bertahun-tahun kemudian dia tahu seperti apa keberadaan Klutmaun itu. Namun, adegan Klutmaun merokok kantong tembakau tidak dapat dipahat bahkan ketika Hang yang berada di masa jayanya. Patung ini tidak memiliki kantong tembakau, tetapi ia juga meniru kantong tembakau, untuk memberi penghormatan. Master Sekte tahu tentang ini. Kantong tembakau kaca berharga di tangan Yeyuan identik dengan apa yang direplikasi Hang Yang. Karena itu, Master Sekte terkejut. Yeyuan menatapnya dan berkata sambil menghela nafas, Jika tebakanku benar, Hang Yang. Harus dianggap sebagai saudara magang seniorku. Bab 2910, Leluhur Sekte Pilagung. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan gemetar. Nenek moyang mereka adalah saudara magang senior dari keluarga darah ini di depannya. Percaya saya asteris ses. Sekte guru tertawa dingin dan berkata, keberadaan macam apa orang itu? Bagaimana mungkin dia bisa menerimamu, seorang berdarah, sebagai murid? Apakah Anda pikir Anda bisa merokok dengan cara seperti ini? Petik 2. Sebenarnya, Master Sekte sudah mempercayainya 40% sampai 50%. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa tempat ini adalah tempat penghalang surga berada. Orang ini melintasi dunia dan bahkan membawa kantong tembakau di tangannya. Ini sudah menunjukkan masalah. Hanya saja satu-satunya aspek yang membingungkan adalah aura ras darah di tubuh Ye Yuan. Lebih dari 70 ribu tahun yang lalu, tuanku melintasi dunia dan datang. Ye Yuan juga tidak bertele-tele, mengulangi peristiwa yang diceritakan Clout Mount kepadanya. Ekspresi wajah Master Sekte menjadi menarik. Rahasia ini, leluhur hanya akan menceritakannya kepada Master Sekte. Dan apa yang Ye Yuan katakan tidak sedikitpun. Meskipun hanya lima hari yang singkat, itu adalah pertemuan kebetulan yang menakjubkan dari leluhur Hangyang. Tepat lima hari inilah yang membuka jalur kultifasi leluhur Hangyang, membiarkannya mencapai surga Kaisar Sakra nanti. Itu juga membiarkan Sekte Pil Sublim, Sekte kecil yang sangat kecil ini, bangkit seperti komet. Hati Master Sekte bergetar hebat, tetapi keraguan di matanya semakin kuat, dan dia berkata, Tuhan itu lahir dalam ras manusia. Mengapa dia menerimamu sebagai murid? Selain itu, Anda hanya surga berdaulat sejati yang sedikit lebih rendah. Petik 2. Aku bukan dari ras darah, untuk aura berdarah ini. Ye Yuan juga tidak menyembunyikannya, menceritakan latar belakang aura berdarah. Hanya saja ketika para murid ini mendengarnya, mereka semua merasa seperti Ye Yuan sedang membual. Huhu, siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri? Aku bahkan bisa mengatakan bahwa aku pernah membunuh seorang hegemon sebelumnya. Putra Dewa Darah dari Ras Darah. Anda mungkin juga sebagai Tuan Wang Zuo, bukankah itu lebih baik? Petik 2. Kamu bahkan berubah menjadi darah dan berlari ke Ras Darah untuk menjadi Putra Dewa Darah mereka. Huhu, apakah perlombaan darah begitu mudah untuk dilewati? Apakah Anda berpikir bahwa alam hegemon mereka semuanya idiot? Petik 2. Aku berkata, jika kamu meninggal sebagai manusia, tidak bisakah kamu menemukan alasan yang lebih baik? Apakah Anda memperlakukan kami sebagai idiot? Petik 2. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyapu Ras Darah? Kemudian kami, orang-orang ini, Anda dapat menemukannya dengan mudah, bukan? Ayo, coba usir kami. Tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, pengalaman Ye Yuan memang terlalu fantastis. Ketika orang lain mendengarnya, itu secara alami menjadi membual. Tapi, mata sekte master berkedip tak tentu, dan dia benar-benar lebih percaya padanya. Dia tahu betapa mengerikan keberadaan orang itu. Semakin menakutkan kekuatan leluhur, semakin dia bisa merasakan ketidaktahuan orang itu. Mungkin hanya seorang jenius yang luar biasa yang layak menjadi muridnya, bukan? Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana leluhur Hang Yang mengaku sebagai murid, itu sebenarnya hanya menyepu emas ke wajahnya sendiri. Orang itu benar-benar memandang rendah leluhur Hang Yang. Ye Yuan berkata dengan dingin, baiklah. Selama master sekte tidak bergerak, tidak masalah jika sepuluh kali lipat lagi. Semua orang terkejut. Orang ini benar-benar berani mengikutinya. Provokasi terang-terangan. Murid sebelah empil sekte benar-benar meledak, meminta untuk bertarung satu demi satu. Orang harus tahu bahwa masih ada tiga alam kaisar setengah langkah di antara surga penguasa sejati di sini. Ada sebanyak tujuh grand komplete Sovereign Heavens True Sovereign di sini. Adapun mereka yang berada di bawah True Sovereign Heaven, ada lusinan dari mereka. Sekte master juga agak tergerak dan berkata, baik, aku tidak akan bergerak. Oleh karena itu, murid sebelah empil sekte masing-masing menggosok kepalan tangan mereka dan menyekat lapak tangan mereka, ingin melenyapkan Ye Yuan. Karena mereka mengambil tindakan, maka hidup dan mati tidak perlu dibicarakan. Satu jam kemudian, dunia menjadi sunyi. Terlepas dari tiga alam kaisar setengah langkah, sisanya telah runtuh. Ini masih Ye Yuan yang menarik pukulannya. Kalau tidak, orang-orang itu hampir mati. Semua orang menatap Ye Yuan dengan wajah heran. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Di bawah penyelesaian besar, masing-masing satu pukulan. Karena penyelesaian besar, membutuhkan sedikit usaha. Rilem kaisar setengah langkah, dengan mengandalkan pengembaraan ruang surgawi, pihak lain tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan sama sekali. Saat ini, kekuatan garis keturunan Ye Yuan telah mencapai tingkat jiwa pertempuran puncak setelah mengalami beberapa pembaptisan. Melompati alam dan bertarung di dalam True Sovereign Heaven tidak jauh berbeda dengan makan dan minum. Kali ini, mereka agak mempercayainya. Itu karena ketika Ye Yuan bertarung dengan mereka, dia jelas masih memiliki kekuatan yang tersisa. Bukan tidak mungkin untuk menyapu seluruh ras darah. Ketika Master Sekte melihat kekuatan Ye Yuan, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Ini adalah seorang jenius sejati. Hanya jenius semacam ini yang memiliki kualifikasi untuk mengakui orang itu sebagai Master. Ye Yuan mengeluarkan pil surgawi dan berkata kepada Master Sekte, ini adalah pil imitasi darah. Setelah mengkonsumsinya, seseorang akan dapat mensimulasikan aura dari seorang blutkin. Pada saat ini, Master Sekte sudah percaya 70 persen. Dia menemukan surga penguasa sejati yang mengkonsumsi pil imitasi darah. Benar saja, aura murid itu menjadi persis seperti darah. Dengan ini, semua orang yakin. Benar-benar ada pil surgawi yang ajaib. Pada titik ini, Master Sekte menarik nafas dalam-dalam, bersujud di tanah, dan berkata, murid Wang Jun memberi hormat kepada leluhur. Untuk apa kalian semua masih linglung? Anda semua memberi penghormatan kepada leluhur setiap hari. Sekarang setelah Anda melihat muridnya, mengapa Anda tidak bersujud? Murid-murid lain saling bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka masih berlutut. Memberi hormat kepada leluhur. Meskipun dia sudah meramalkannya sejak lama, Ye Yuan masih agak ragu ketika dia berkata, Apakah kamu tidak takut bahwa aku adalah mata-mata dari ras darah? Wang Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, Selama beberapa ribu tahun ini, kekuatan Sekte sebelah empil kami telah menyusut berulang kali. Dari leluhur Hang yang ke Kaisar Surga yang luas, lalu ke Kaisar Langit Awan, lalu bagi saya, murid yang tidak kompeten ini, Master Sekte telah berubah tiga kali. Tapi leluhur Hang yang telah diturunkan, jika kita melihat kantong tembakau kaca berharga suatu hari, kita harus memperlakukan mereka dengan sopan santun memperlakukan nenek moyang kita. Agar Sekte pil sublim kami dapat memiliki hari ini, itu semua berkat Patriark. Karena Patriark mengakui leluhur, maka kami secara alami akan memperlakukan Anda sesuai dengan sopan santun memperlakukan nenek moyang kami. Petik 2 Ye Yuan menghela nafas dan berkata, itu juga sulit bagi Hang Yang, kakak laki-lakiku ini. Kalian semua mungkin belum tahu nama Tuan kita, kan? Wang Jun berkata dengan penuh semangat, leluhur, tolong beritahu kami. Ye Yuan menganggup dan berkata, kalian semua ingat, Tuan kami adalah Klutmon, nenek moyang Sekte pengobatan ekstrim surga lengkap dari Grand Bright Jade. Seluruh tubuh Wang Jun bergetar, dan dia berkata dengan takjub, itu, ini sebenarnya leluhur Klutmon. Reputasi Klutmon sangat gemilang. Wang Jun secara alami juga pernah mendengarnya sebelumnya. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa leluhurnya sendiri sebenarnya memiliki latar belakang yang begitu hebat. Ye Yuan menganggup sedikit dan berkata, kalian semua tidak pergi dan berkultivasi tetapi datang ke sini secara masal untuk memberi penghormatan kepada guru. Untuk apa? Dia selalu sangat ingin tahu. Bahkan jika Hang Yang menghormati dan menghormati gurunya, itu juga tidak membuat murid Sekte memberi penghormatan setiap hari. Kan? Mungkinkah orang-orang ini semua tidak perlu berkultivasi? Wang Jun tersenyum pahit dan berkata, mendapatkan petunjuk dari Patriark, Sekte Pil Sublim saya melonjak ke surga dalam satu ikatan, dan juga menjadi Sekte teratas benua kebangkitan jiwa, murid-murid di bawah Sekte kami mendekati 10 ribu, pembangkit tenaga listrik berlimpah seperti awan. Sangat disayangkan bahwa beberapa ribu tahun yang lalu, ras darah datang untuk menyerang, pembangkit tenaga Sekte sebelah impil saya menyusut menjadi nol. Sekarang, hanya ada aku, satu kaisar rilem, yang tersisa. Berbicara sampai di sini, Wang Jun tidak bisa menahan air mata dengan tenang. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang mati. Ye Yuan diam-diam terkejut di dalam hatinya. Apakah Nihility Exceeding Balance Heaven ini sebenarnya sama persis dengan Grand Bride Jade Complete Heaven juga? Tetapi segera, dia menyadari bahwa dia salah. Di Nihility Exceeding Balance Heaven ini, ras jiwa adalah Tuhan yang memang layak. Bahkan ras manusia yang terbentang di seluruh surga tidak dapat bersaing dengan mereka juga. Ada berapa banyak ras yang bisa bersaing dengan ras darah. Namun, perlombaan jiwa ini adalah salah satunya. Hanya saja ketika makhluk abadi bertarung, iblis-iblis kecil itu menderita. Saat ini, ras jiwa dan ras darah sedang berperang, tetapi tidak banyak pertarungan nyata. Kedua belah pihak mengusir manusia, saling menyerang. Sebenarnya, yang paling banyak mati adalah manusia.